9 Domain God Emperor Season 8, Masih Ada Jarak Cu Si Kingsu memandang Kincuan dan tersenyum, apa rencanamu untuk masa depan? Aku, sebenarnya, saya tidak punya keinginan besar. Saya hanya ingin menjadi seniman bela diri terkuat dan menikahi wanita tercantuk. Kincuan berkata dengan gagah berani. Cu Si Kingsu tersenyum, itu adalah senyum ringan tapi dia senang, itu bukan keinginan besar. Seniman bela diri terkuat, tahukah kamu seberapa kuat seniman bela diri terkuat itu? Saya tidak tahu, tapi saya akan bekerja keras. Saya pasti akan membuat diri saya lebih kuat, kata Kincuan. Mengapa kamu harus membuat dirimu lebih kuat? Karena ketika kamu kuat, kamu tidak akan diganggu. Kincuan berkata dengan lugas. Iya, ketika kamu kuat, kamu tidak akan diganggu. Cu Si Kingsu sedikit tersesat. Bibi, apakah seseorang menggertakmu? Katakan padaku dan aku akan membunuhnya. Kincuan segera berkata. Cu Si Kingsu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri, sudah larut. Aku harus kembali. Bibi, kamu terlalu licik. Kamu bertanya padaku apa rencanaku tapi kamu tidak memberitahuku. Ini adalah pertama kalinya Cu Si Kingsu disebut licik. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tersenyum dan berkata, Oke, kalau begitu saya akan berbicara tentang keinginan saya. Saya sebenarnya tidak tahu keinginan apa yang saya miliki, tetapi jika saya harus mengatakannya, itu adalah keinginan Master Sekte yang terpenuhi. Permintaan Tuan, apakah itu keinginanmu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Grandmaster dan saya bukan saudara perempuan, kami bahkan lebih dekat daripada saudara perempuan. Dia telah banyak menderita. Dia memiliki impiannya sendiri, tetapi dia tidak dapat mewujudkannya. Hidupnya penuh dengan rasa sakit. Oleh karena itu, jika dia bisa memenuhi mimpinya, aku juga akan sangat bahagia. Cu Si Kingsu berkata dengan lembut. Lalu keinginan apa yang guru miliki? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak memberitahumu. Baiklah, aku pergi. Jaga dirimu. Cu Si Kingsu berdiri dan pergi. Kincuan mengantarnya keluar pintu. Melihat punggungnya yang cantik, dia seanggun perih, seolah dia tidak peduli tentang apapun dan tidak punya keinginan. Bibi, jika ini keinginanmu, aku akan membantumu memenuhinya. Kincuan berkata dengan lembut, nadanya sangat tegas. Cu Si dan Kingsu balas menatap Kincuan dengan tatapan kosong. Mengapa? Bibi, kamu telah memberiku kesempatan hidup baru. Aku tidak akan pernah bisa membayarmu seumur hidupku. Tidak peduli apa yang kamu inginkan, tidak peduli apa itu, bahkan jika itu menjadi iblis, aku akan melakukannya. Dia, Kincuan berkata dengan lembut. Hati Cu Si Kingsu bergetar. Dia menatap pria kecil ini. Dia lembut, tapi dia bisa merasakan ketulusannya. Dia tidak hanya mengatakan itu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Dulu, itu hanya karena keponakanku memberitahuku tentang itu, dan itu hanya sedikit usaha dariku. Sekarang kamu sudah memanggilku Bibi berkali-kali, itu sudah hilang, kata Cu Si Kingsu sambil tersenyum. Aku tahu, tapi orang harus tahu bagaimana menghargai kebaikan. Bagimu, semudah mengangkat jari, tapi bagiku, ini adalah kehidupan seluruh keluarga. Jika bukan karena kedatangan Cu Si dan Kingsu, seluruh keluarga Kin akan menghilang. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Apakah kamu tidak ingin menjadi yang terkuat? Tidakkah kamu ingin menikahi wanita tercantuk? Bekerja keras. Bibi, kamu adalah wanita tercantuk di hatiku. Kincuan berkata dengan gembira. Tubuh Cu Si Kingsu sedikit gemetar. Melihat senyum polos Kincuan, dia juga tersenyum. Sebelumnya, ketika Kincuan mengatakan dia ingin menikahi wanita tercantuk, dia tidak terlalu memikirkannya, juga tidak akan bertanya. Tiga hari kemudian, waktu berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Kincuan mendengar ketukan di pintu. Dia membukanya dan melihat Leng Kingsui. Gadis ini sangat dingin, tapi dia benar-benar cantik. Dia bahkan lebih cantik dari Ki Yunying. Sayangnya, dia terlalu dingin, membuat orang merasa tidak nyaman di dekatnya. Kepala rambut seputih salju, pakaian seputih salju, bersih, murni seperti kristal. Dia memandang Kincuan, terima kasih. Meskipun Kincuan sedikit bingung, dia menduga itu ada hubungannya dengan lembah naga jahat. Terima kasih kembali. Tak mudah membuat gadis angku ini mengucapkan terima kasih. Oh benar, kakak senior Golden Flame berkata bahwa setiap orang harus berkumpul untuk mendiskusikan seni bela diri dan bertukar petunjuk. Loge juga akan datang, kata Leng Kingsui. Kapan? Mata Kincuan berbinar. Besok. Baiklah, aku mengerti. Kincuan, aku akan mentraktirmu minum. Leng Kingsui tampak ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata. Kincuan tertegun. Dia ingin menolak, tapi gadis ini bukan gadis biasa. Dia pasti bertekad untuk mentraktirnya minum. Jika dia menolaknya, dia akan sangat bangga. Baiklah, suatu kehormatan bagi saya untuk diperlakukan oleh wanita cantik seperti Anda. Kincuan tertawa. Leng Kingsui sedikit menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk memimpin jalan keluar. Dia pergi ke halaman kecilnya. Kincuan mengikutinya ke halaman kecilnya. Fasilitas di halamannya sama, tapi rasanya berbeda. Itu bahkan lebih berbeda ketika dia berjalan ke ruang tamu. Jelas bahwa ini adalah tempat tinggal gadis itu. Saat ini, piring dan anggur sudah disiapkan. Ini membuat Kincuan sekali lagi merasa bahwa jika dia tidak datang, dengan harga dirinya, apa yang akan dia pikirkan? Leng Kingsui berbicara sangat sedikit, dan Kincuan tidak keberatan. Dia kadang-kadang akan melihat Kincuan, dan pada saat ini, Kincuan akan mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Dia sangat tenang, tidak pemalu, dan tidak akan mengelak. Dia kemudian akan dengan tenang memalingkan muka. Apakah kamu punya teman? Kincuan mengangkat cangkir anggurnya dan bertanya. Leng Kingsui langsung menggelengkan kepalanya, tidak. Jika kamu mau, aku akan menjadi temanmu mulai sekarang. Kincuan tertawa. Teman sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Setiap orang lebih atau kurang, baik atau buruk, harus memiliki teman. Teman sejati tidak punya, tapi teman cuaca cerah dan bajingan dihitung. Setiap orang membutuhkan teman, tidak peduli berapa banyak. Bahkan jika hanya ada satu, hati mereka tidak akan begitu kosong. Seseorang tanpa teman sangat kesepian, sangat kesepian. Selain itu, Kincuan tidak tahu apakah Leng Kingsui memiliki kerabat karena kepribadiannya yang terlalu eksentrik. Cusi Kingsui dan pemimpin Sekte adalah teman baik, jadi mereka harus menjadi teman sejati. Satu sudah cukup. Leng Kingsui mengangkat kepalanya untuk melihat Kincuan, lalu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Kamu sangat cantik, lebih bahagia dan lebih banyak tersenyum. Mengapa kamu selalu seperti ini? Jika ada sesuatu yang tidak bahagia, kamu bisa memberitahuku. Aku jamin tidak akan memberitahu orang ketiga. Kamu akan merasa jauh lebih santai jika Anda membicarakannya. Leng Kingsui tidak banyak bicara. Sebagian besar waktu, Kincuan yang berbicara. Leng Kingsui sangat mempercayai Kincuan. Dia didorong olehnya di Evil Dragon Valley. Kemudian, dia membiarkannya menjinakkan Frost Saber to the Tiger. Ini tertanam sangat dalam di hatinya. Saya membawa perseteruan darah dengan saya. Saya secara pribadi menyaksikan orang tua dan keluarga saya, 153 dari mereka dibantai dalam satu malam, tetapi saya tidak berdaya. Saya tidak bisa mati, tetapi hidup seperti ini sangat membingungkan saya. Leng Kingsui berkata dengan lembut. Kincuan tertegun. Dia bisa merasakan bahwa Leng Kingsui adalah orang yang punya cerita, tapi dia tidak menyangka itu akan begitu berat. Kincuan selalu merasa bahwa dia sangat disayangkan. Tetapi dibandingkan dengan Leng Kingsui, masalahnya jauh lebih mudah. Ekspresinya berat. Gadis ini sangat pekerja keras dan pekerja keras. Sebelumnya, dia juga cukup berani untuk bertanya kepada pemimpin sekte tentang bakat dan kekuatan. Dia sangat luar biasa. Dia benar-benar jenius di Kabupaten Suiksi. Meskipun dia tidak sebaik loge, tidak ada keraguan bahwa dia luar biasa. Dia berpikir bahwa dia setidaknya akan menjadi murid pribadi pemimpin sekte Immortal Cloud Sekte sebelum membalas dendam. Oleh karena itu, dia sangat kecewa ketika dia tidak bisa menjadi murid sekte awan abadi. Belakangan, dia menjadi murid biasa dan memiliki harapan lagi. Tetapi beberapa bulan ini membuatnya mengerti bahwa murid biasa saja tidak cukup. Dia sangat tertekan di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa diajak bicara. Dia memiliki kepercayaan yang tak terlukiskan pada Kincuan. Ini juga pertama kalinya dia berbicara tentang masalahnya sendiri. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sulit bagi mereka yang telah memutuskannya. Kincuan menghiburnya. Leng King Sui mengangkat kepalanya. Aku hanya menyemangatimu. Sama seperti bagaimana manusia bisa menaklukkan alam, ada caranya. Tapi tetap saja, terima kasih telah mendengarkanku. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu pasti bisa melakukannya, kata Kincuan. Jika pemimpin sekte bisa mengajariku seperti bagaimana dia mengajari Loge, mungkin masih ada harapan. Kalau tidak, tidak ada kemungkinan sama sekali. Leng King Sui menggelengkan kepalanya. Konon ada ribuan jalur di jalur seni bela diri. Setiap jalur mengarah langsung ke puncak. Mata Leng King Sui berbinar sesaat, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali rasa dinginnya yang mematikan. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya lagi, ada sedikit kelembutan di wajahnya. Terima kasih. Berapa kali kamu berterima kasih padaku? Ini bukan karaktermu sebagai gadis cantik. Lupakan saja, karena kamu sudah berterima kasih padaku berkali-kali, aku akan memberimu hadiah. Aku harap kamu menyukainya. Kincuan tersenyum dan memberinya pil pembuka blokir rendu meridian terakhir, serta tingkat ketiga dari teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Jangan sebarkan teknik ini. Pil ini dapat membantumu membuka blokir rendu meridian. Hanya ini yang bisa aku bantu. Kincuan meletakkannya di tangannya dan menyimpannya. Leng Kingswe sedikit bingung saat dia melihat Kincuan pergi. Keesokan harinya, Kincuan, Leng Kingswe dan Tai Zhuang pergi ke Jin Yan bersama. Murid langsung pemimpin sekte itu hanya loge, tetapi ada lebih dari 10 murid seperti Kincuan. Kincuan dapat melihat bahwa rendu meridian Leng Kingswe telah dibuka blokirnya. Kincuan tidak tahu apakah rendu meridian akan meningkatkan bakat bawaannya, tetapi manfaatnya sangat besar. Ketika Leng Kingswe melihat Kincuan sedang menatapnya, dia juga menatap Kincuan. Ekspresinya sangat lembut, dan kelembutan seorang gadis yang dingin sangat menarik. Kincuan tidak tahu siapa musuh Leng Kingswe, juga tidak tahu kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai keinginannya. Dia tidak tahu apakah tingkat ketiga dari teknik kekuatan ilahi sembilan naga dapat membantunya membalas dendam. Lagi pula, dia tidak tahu sejauh mana tingkat ketiga dari teknik kekuatan ilahi sembilan naga dapat dicapai. Saat masuk, dia melihat sudah ada tiga orang di dalamnya. Dia mengenal dua dari mereka, Loge dan Jin Yan. Selain mereka berdua, ada juga seorang pemuda. Kincuan, Kingswe, Tai Zhuang, Ayo, izinkan saya memperkenalkan kalian. Ini Wang Tong. Jin Yan berkata dengan gembira saat melihat Kincuan dan yang lainnya. Bab 72. Salam, kakak senior. Kita semua sesama murid, tidak perlu bersikap sopan. Wang Tong, Jin Yan, dan Loge berusia hampir sama, sekitar 21 atau 22. Di antara mereka, Jin Yan adalah yang paling aktif. Loge berbicara sangat sedikit, begitu pula Leng Kingswe. Namun, ketika berbicara tentang seni bela diri, sebagian besar waktu, Jin Yan dan Wang Tong yang berbicara. Kincuan dan Tai Zhuang juga akan mengajukan pertanyaan. Setelah beberapa saat, Wang Tong berdiri dan berkata, sudah waktunya, mari kita mulai. Siapa yang mau bermain denganku dulu? Aku, Tai Zhuang dipenuhi dengan semangat juang. Sangat cepat, keduanya bertukar pukulan. Tai Zhuang kuat dan seni bela dirinya adalah atribut bumi. Dia berjalan di jalur pertahanan dan gravitasi. Tubuh Wang Tong kurus dan gerak kakinya aneh. Dia harus berjalan di jalur kecepatan atau gerakan. Tubuh tinggi Tai Zhuang berguncang dan lapisan tebal baju zirah berwarna tanah muncul di tubuhnya. Lengan dan tangannya tampak lebih besar dan lebih tebal, penuh dengan kekuatan mengamuk. Tinju pengguncang bumi. Ledakan. Tai Zhuang keluar. Sosok Wang Tong melintas dan langsung melesat ke depan seperti pisau. Sosok hantunya tanpa rasa takut bergegas menuju Tai Zhuang. Bang-bang-bang. Suara tumpul terus-menerus terdengar. Setiap kali Wang Tong menyerang, dia akan melompat menjauh. Gerak kakinya ajaib dan kemudian dia akan menyerang lagi. Ledakan. Baju besi Tai Zhuang hancur dan dia dirobohkan oleh pukulan. Kamu tidak bisa menjadi target hidup seperti ini. Tidak peduli seberapa kuat pertahananmu, tidak ada pertahanan mutlak. Serangan adalah pertahanan terbaik. Wang Tong mengerutkan kening dan menatap Tai Zhuang. Tai Zhuang berjalan di jalur pertahanan. Apa yang dikatakan Wang Tong sebenarnya tidak masuk akal. Apakah dia ingin dia memulai dari awal? Selanjutnya, Leng King Sui naik untuk bertarung dengan Wang Tong. Leng King Sui jauh lebih cemerlang daripada Tai Zhuang. Pemahamannya sangat bagus dan bahkan sangat kuat. Meskipun bakatnya tidak sebaik Loge, tidak ada batasan untuk itu. Ditambah dengan pembukaan Conception and Governing Vessels, dia tampil sangat baik, melebihi harapan Wang Tong. Bahkan Loge yang menonton dari samping terus menganggupkan kepalanya. Matanya selalu tertuju pada Leng King Sui, dan jejak keinginan yang tidak diketahui muncul di kedalaman matanya yang tenang. Leng King Sui masih kalah, tapi perolehannya tidak kecil. Kincuan menyaksikan dari samping. Dia dapat melihat bahwa seni bela diri, teknik gerakan, dan teknik kultifasi Wang Tong tidaklah rendah. Teknik gerakannya bahkan telah mencapai peringkat mendalam. Aku akan melakukannya. Kincuan berdiri sambil tersenyum. Sebelum Wang Tong dapat mengomentari Leng King Sui, dia mendengar kata-kata Kincuan. Dia tampak sedikit tidak senang, karena dia suka mengkritik mereka yang kalah darinya. Melihat Kincuan, dia berkata dengan sedih, Ayo, aku akan mengontrol kekuatanku agar sama dengan milikmu. Memadamkan. Kincuan langsung bergegas. Sosoknya tak terlukiskan cepat. Dengan level kesebelas dari Crossing World Steps, dia muncul di depan Wang Tong. Sungguh teknik gerakan yang cepat. Bukan hanya Leng King Sui, Jin Yan dan yang lainnya. Bahkan Loge menyipitkan matanya saat ketajaman yang tidak diketahui muncul di matanya saat dia menatap Kincuan. Tubuh Kincuan menegang seolah sedang ditatap oleh ular berbisa. Kincuan tahu bahwa ini adalah tatapan Loge. Dia juga bisa merasakan bahwa Loge sangat kuat dan berbahaya. Sebelumnya, Kincuan telah mendengar dari Jin Yan bahwa murid pribadi ini sombong dan sombong. Terus terang, dia tidak tahan melihat orang lain lebih kuat darinya. Sebelumnya, teknik gerakan Kincuan sudah bisa mengancam Loge sampai batas tertentu. Dia tidak bisa mentolerir siapapun yang melampaui dia dalam aspek apapun. Dengan baik. Tinju macan tutul. Wang Tong terkejut. Kecepatan dan kekuatan lawannya terlalu menakutkan. Dia tidak bisa lagi peduli mempertahankan kekuatannya agar sama dengan Kincuan. Dia langsung menggunakan kekuatan penuhnya dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Kekuatan Kincuan kokoh dan ganas. Karena Tinju macan tutul harimau juga sangat indah. Wang Tong langsung dipaksa mundur oleh telapak tangan Kincuan. Kali ini, semua orang terkejut. Wang Tong adalah Martial Grandmaster di puncak level pertama. Martial Grandmaster dibagi menjadi sembilan level. Dari level pertama hingga level ke sembilan, perbedaan antara setiap level sangat besar. Leng King Sui dan Tai Zhuang hanya berhasil menembus Martial Grandmaster, tapi mereka bukan Martial Grandmaster di tingkat pertama. Tapi sekarang, Great Circle Martial Grandmaster Kincuan benar-benar bisa menekan Martial Grandmaster di tingkat pertama. Jejak keraguan melintas di kedalaman mata Loge. Bakat bawaan Kincuan hanya tiga setengah bintang. Dalam keadaan normal, tidak mungkin dia begitu menentang surga. Orang yang menguji bakat bawaan juga akan membuat kesalahan, atau orang yang diuji memiliki sesuatu yang dapat menyembunyikan bakat bawaan mereka. Mungkinkah Kincuan berada dalam situasi seperti itu? Sementara Loge sedang merenung, Kincuan dan Wang Tong terlibat dalam pertempuran sengit. Teknik gerakan Wang Tong tidak memiliki keunggulan, dan serangan tajamnya juga ditekan. Setelah tiga puluh langkah, dia langsung terkena Kincuan, dan hasilnya sudah diputuskan. King Su, keponakanmu ini benar-benar luar biasa. Master Sekte mengerutkan kening saat dia menyaksikan pertempuran Kincuan dan Wang Tong. Cu Si, King Su, dan Master Sekte berdiri di depan jendela, dan kebetulan bisa melihat pertempuran tidak jauh. Dia memang luar biasa. Apakah tes bakat bawaan salah? Cu Si King Su juga berkata dengan ragu. Bukan tidak mungkin, tapi kemungkinan salahnya sangat rendah. Dia adalah seorang kultifator tubuh, dan kekuatan fisiknya seharusnya sekitar 50 ribu kilogram. Teknik bela dirinya bahkan lebih menakutkan, dan dia telah menyentuh pintu makna yang mendalam. Tes-tes, pemahaman anak ini mengejutkan. Master Sekte memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Jika itu hanya pemahaman yang mengejutkan, tetapi bukan bakat bawaan dan bakat bawaan, dia masih akan tertinggal. Itu saja, setelah tingkat pertama martial Grandmaster, bakat bawaan terlalu penting. Cu Si King Su menghela nafas ringan. Grandmaster mengangguk. Iya, mereka akan segera mengetahui kekejaman bakat bawaan pada seniman bela diri. Saudara mudakin, bagaimana kalau kita bertanding? Loge mengambil inisiatif untuk tampil menonjol. Ekspresi Jin Yan sedikit tidak wajar. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, jarang kakak senior luo mau bertarung. Jangan sakiti kakak muda. Hati Kincuan tergerak. Jin Yan mengingatkannya, dan juga mengingatkan Loge. Apakah murid pribadi ini benar-benar picik? Apakah dia akan menggunakan kesempatan seperti itu untuk melakukan sesuatu padanya? Loge memandang Kincuan seolah dia tidak mendengarnya. Kincuan tidak bisa melihat kekuatan Loge yang sebenarnya, tapi dia masih menonjol dan mengangguk. Kakak luo, tolong. Loge mengangguk. Cahaya kemasan samar muncul di tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Tapi Kincuan dapat dengan jelas melihat bahwa dia dikelilingi oleh lingkaran air kemasan, dan dia sepertinya berada di tengah pusaran air. Air kemasan berputar, membuatnya semakin misterius. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia punya perasaan bahwa dia pasti akan kalah hari ini. Tapi pertempuran ini harus diperjuangkan. Suara mendesing. Kincuan mengangkat auranya ke puncak. Kebenaran memenuhi tubuhnya, dan teknik kekuatan ilahi sembilan naga diaktifkan. Sikis macan tutul. Kincuan seperti harimau ganas, menatap Loge dengan tangan terkepal. Suara mendesing. Yang dilihat Kincuan hanyalah percikan air kemasan, dan kemudian Loge bergegas mendekat. Dia seperti ikan di air, halus dan alami. Dia tiba dalam sekejap dan meninju keluar. Kincuan menyipitkan matanya dan meninju juga. Off. Saat tinjunya memasuki air emas, dia merasa seperti terjebak dalam rawa. Tidak hanya itu, kekuatan pemintalan yang keras sepertinya ingin merobek lengannya. Tubuh Kincuan sangat kuat, dan dia dengan cepat menarik lengannya. Tapi saat ini, Loge meninju. Kincuan mundur dengan menyedihkan. Dia sangat cepat, dan dia melompat keluar, menghindari serangan Loge. Mata Jin Yan dan yang lainnya juga menyala. Kincuan telah menyerang Loge, namun dia bisa lolos tanpa cedera. Ini sudah sangat mengesankan. Memikirkan kembali saat mereka dikalahkan, mereka hanya bisa menyebutnya sebagai kekalahan yang menyedihkan. Mata Kincuan membelalak kaget. Apa air emas ini? Itu sangat mendominasi. Dia mengira kekuatannya 50 ribu kilogram sudah sangat kuat, tapi sekarang dia menyadari bahwa itu bahkan tidak bisa menembus perisai air emas lawannya. Perisai air emas ini sangat kuat, dan jauh lebih kuat dari pelindung elemen tanah Tai Suang. Kincuan tiba-tiba memikirkan kata-kata Grandmaster yang cantik itu. Martial Grandmaster hanyalah fondasinya. Seberapa kuat Loge ini? Apa perisai air emas ini? Kincuan menatap perisai air emas. Mata emasnya sangat kuat, dan dia dengan hati-hati mengamati lintasan perisai air emas. Hanya dengan satu pandangan, dia bisa melihat beberapa petunjuk, dan itu perlahan tertanam di benaknya. Loge sedikit tercengang saat melihat Kincuan menghindarinya, tapi dia segera bergerak lagi. Dia mengangkat kakinya dan muncul lagi seperti aliran air. Suara mendesing. Dia meninju lagi, dan kali ini, perisai air emas di sekelilingnya menabrak Kincuan. Aura itu keras dan tidak bisa dihancurkan. Air emas adalah inti dari lima elemen, dan konstitusi Loge ini sangat istimewa. Baru sekarang Kincuan menyadari bahwa jarak antara dia dan Loge terlalu besar. Kekuatannya sebesar 50 ribu kilogram sebenarnya tidak mampu menembus perisai air emasnya. Bab 73. Bagaimana dia bisa melawannya? Inilah perbedaan antara Martial Grandmaster Sejati dan Martial Grandmaster. Tai Zhuang, Jin Yan, dan Leng Kingsui baru saja melangkah ke dunia Martial Grandmaster. Mereka belum dianggap sebagai Martial Grandmaster Sejati. Ledakan. Kincuan menggabungkan teknik kekuatan ilahi sembilan naga dan kebenaran luar biasa ke dalam tinju macan tutulnya. Dia mengatupkan giginya dan bentrok dengan Loge. Dia ingin melihat seberapa besar jarak antara dia dan Loge. Mata Loge berkilat dengan sedikit kegilaan. Bang! Tubuh Kincuan terbang keluar dan dia memuntahkan setegup darah. Sangat kuat. Kincuan merasa bahwa serangan lawannya bukanlah kekuatan murni. Itu adalah kekuatan yang sangat ajaib, seperti benturan udara, tetapi sangat menakutkan. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Ini adalah celah yang sangat besar, celah antara Martial Grandmaster dan Martial Grandmaster Sejati. Chusi dan Kingzu menggigit bibir mereka. Loge sangat berbakat, tapi dia tidak cukup murah hati. Apakah kamu yakin tidak memilih orang yang salah? Wanita itu menghela nafas. Kingzu, aku tidak punya pilihan lain. Chusi dan Kingzu juga menghela nafas. Aku akan pergi menemuinya. Aku akan pergi denganmu. Adikku yang baik, jangan marah padaku. Master Sekte menarik Chusi dan Kingzu. Dia cantik, tetapi dia sangat lemah saat ini. Mungkin dia hanya akan menunjukkan sisi ini di depan Chusi dan Kingzu. Chusi dan Kingzu memegang tangannya dengan erat. Aku tidak marah. Semua orang adil. Semakin banyak yang kamu dapatkan, semakin banyak yang kalah. Pikirkan beberapa hal yang membahagiakan. Kita masih muda, mungkin kita tidak perlu bergantung pada orang lain. Tidak perlu bergantung pada orang lain, Master Sekte tertegun. Tuan, Tuan. Kingzuan merasa seolah-olah sebuah gunung kecil telah menabrak tubuhnya. Dia berkepala kacau, tetapi ada energi dingin di tubuhnya yang dengan cepat menyembuhkan organ-organnya yang terluka. Kingzuan mendengar suara itu dan melihat bahwa itu adalah Master Sekte dan Chusi dan Kingzu. Saat ini, Leng Kingzue mendukung Kingzuan. Jin Yan juga memeriksa luka Kingzuan. Master Sekte mengeluarkan botol putih kecil dan berjalan ke sisi Kingzuan. Kingzuan, apakah kamu ingin memberinya makan, atau haruskah aku? Chusi dan Kingzuan mengambil botol porselen putih kecil itu. Pada saat ini, tubuh Kingzuan sedikit lepas kendali, tetapi kesadarannya sangat jernih. Dia hanya merasakan tangan lembut dengan lembut membuka mulutnya dan menuangkan cairan ke dalam mulutnya. Itu keren dan harum. Tuan, murid secara tidak sengaja melukai Junior Martial Broterkin. Loge membungkuh. Yang berdaulat melambaikan tangannya. Loge, seorang seniman bela diri yang kuat harus berwawasan luas. Iya saya mengerti. Loge berkata dengan lembut, tetapi di dalam hatinya, dia semakin cemburu pada kincuan. Leng Kingzue benar-benar memeluknya tanpa ragu-ragu. Bahkan Master Sekte terkejut dengan cedera kecil ini. Sejak kapan Master Sekte peduli dengan hal-hal kecil seperti itu? Fisik anak ini istimewa, dan dia tidak tahu apakah akan terjadi kecelakaan di masa depan. Misalnya, jika bakatnya tiba-tiba tidak kalah darinya, mungkin dia bukan satu-satunya murid pribadi Master Sekte. Tidak, kincuan tidak bisa dibiarkan hidup. Cedera kincuan tidak ringan. Jika itu orang lain, itu mungkin akan lebih serius. Kejadian ini membuat kincuan merasa bahaya ada di mana-mana. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan niat membunuh Loge. Ada beberapa momen ketika niat membunuh sangat jelas, terutama di saat-saat terakhir. Dia samar-samar mendengar dari Cusi dan King Zu bahwa Master Sekte telah menaruh semua harapannya pada Loge. Bahkan jika Loge, secara tidak sengaja, membunuhnya, dia mungkin akan baik-baik saja. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun kekuatannya tidak sekuat murid pribadi Loge, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Baru sekarang dia tahu seberapa besar celahnya. Dia membuka matanya. Ini adalah halaman rumahnya. Pada saat ini, pintu terbuka dan Cusi dan King Zu masuk. Dia memegang semangkuk obat. Bibi, Kincuan melihat bahwa Cusi dan King Zu sangat tenang, seolah-olah tidak ada lagi yang penting. Apakah masih sakit? Ayo minum obatmu. Cusi dan King Zu meletakkan mangkuk itu dan membantu Kincuan duduk. Aroma samar menyebabkan Kincuan terpesona sesaat. Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan kecantikan peri seperti dia untuk merawatnya? Dia sudah cukup berhutang padanya, dan bahkan menyinggung perasaannya di masa lalu. Aku akan melakukannya sendiri. Ketika Kincuan melihat bahwa Cusi dan King Zu ingin memberinya makan, dia buru-buru mengulurkan tangannya. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Cusi dan King Zu memandangnya. Tangan Kincuan yang terulur sedikit gemetar. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkannya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Cedera yang dideritanya kali ini benar-benar tidak ringan. Kultifasi Loge ini sangat tinggi, tetapi kemurahan hatinya sangat kecil. Namun, Kincuan tidak tahu bahwa Loge memiliki beberapa alasan untuk membencinya. Ini adalah pertama kalinya Cusi dan King Zu melayani seseorang seperti ini. Dia tidak gugup, tapi gerakannya tersentak-sentak. Kincuan berkeringat saat dia minum, dan wajahnya bahkan memerah. Dia gugup. Cusi dan King Zu secara alami melihat penampilan Kincuan. Awalnya, mereka mengira dia sedang tidak enak badan, tetapi ketika mereka melihatnya tersipu dan memalingkan muka, mereka menyadarinya. Beristirahatlah dengan baik dan cepat pulih. Cusi dan King Zu membiarkan Kincuan berbaring dan membantunya menekan selimut. Terima kasih, Bibi. Kincuan berkata dengan lembut. Keesokan harinya, Leng Kincu, Tai Zhuang, dan Jin Yan semuanya datang untuk melihat Kincuan, Loge tidak datang untuk melihat Kincuan, dan Kincuan juga tidak ingin dia datang. Tiga hari kemudian, Kincuan hampir bisa bergerak, dan tidak ada yang tertunda. Jadi, Cusi dan King Zu tidak datang untuk memberi makan obat Kincuan. Saat bangun di pagi hari, Kincuan meregangkan otot dan tulangnya. Tubuhnya masih tidak bisa bergerak dengan penuh semangat, jadi dia perlahan-lahan berlatih tinju macan tutul di halaman dan mengedarkan teknik kultivasinya pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, dia memikirkan aku emas pelindung yang dia lihat selama pertarungannya dengan Loge. Meskipun dia hanya melihat sebagian kecil saja, itu seperti benih yang tertanam dalam di benaknya. Tenggelam ke lautan kesadarannya, mata Kincuan berbinar. Mata Dewa Emas telah mencapai titik kritis, dan itu hanya sedikit lagi untuk menembus ke tingkat keempat. Aku emas pelindung itu sangat kuat. Mungkinkah semua ahli memiliki kemampuan yang sama? Apakah armor pelindung Tai Shuang miliknya? Bagaimana dengan dia? Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan warisan yang saleh. Mungkinkah dia juga memiliki kemampuan kuat yang serupa ketika dia menjadi Marsial Grandmaster? Kincuan penuh dengan harapan untuk Marsial Grandmaster. Selain itu, dia hanya selangkah lagi darinya. Sekarang dia berusia 17 tahun, dia akan dapat menembus paling banyak dalam setengah tahun. Kincuan memiliki kepercayaan diri ini. Sudah lama sejak dia turun gunung, dan Kincuan bersiap turun gunung untuk membeli beberapa barang. Dia memiliki satu kesempatan untuk turun gunung setiap bulan, dan itu tidak boleh lebih dari tiga hari. Kota Kabupaten Suiksi tidak jauh dari Sekte Awan Abadi. Kincuan mengendarai Great Earth Golden Bear dan langsung menuju kota Kabupaten Suiksi. Membangun fondasi seseorang adalah hal yang paling penting sebelum menjadi Marsial Grandmaster. Kincuan bersiap untuk membeli beberapa ramuan obat sebagai persiapan untuk menerobos ke Marsial Grandmaster. Kota Kabupaten Suiksi yang ramai hanyalah orang yang lewat saat terakhir kali dia datang. Sekarang, dia benar-benar bisa merasakan pemandangan kota Kabupaten. Itu ramai dan hidup, dan matahari bersinar cerah. Matahari berada di bulan Maret, dan ini adalah musim terbaik. Udaranya segar, dan pemandangannya luas. Bangunan-bangunan di sini tinggi, dan jalan serta jalanannya sangat lebar. Oleh karena itu, sekilas tampak luas dan makmur. Berdiri di sini, orang akan merasa sangat kecil. Bab 74. Rumah Lelang Prajurit Hitam Ketika dia berada di kota Changklaut, Kincuan sudah tahu bahwa rumah lelang prajurit hitam ini adalah keberadaan misterius di semua kota besar. Rumah Lelang Black Warrior di Changklaut City lebih besar dan lebih megah, terletak di persimpangan dua jalan utama di Changklaut City, sebuah zona emas. Selain itu, juga merupakan pusat kota Changklaut, kawasan pusat transportasi. Latar belakang ini benar-benar tidak bisa dianggap kecil. Rumah Lelang Black Warrior menempati area yang luas. Di atap, ada ukiran kura-kura hitam yang hidup, memancarkan tekanan berat. Di depan pintu masuk yang lebar terdapat banyak kereta kuda dan kereta binatang. Banyak di antaranya adalah Snow Cloud Horses. Tanpa sadar, orang-orang masuk dan keluar dari pintu masuk yang lebar. Ada aturan di sini bahwa seseorang tidak perlu membayar untuk keluar dari rumah Lelang. Saat masuk, setiap orang harus membayar 100 tael perak, dan setiap kali masuk, mereka harus membayar. Dua baris wanita muda dan cantik berdiri di pintu masuk, masing-masing dengan kaki ramping dan sosok montok. Kedua wanita yang berdiri di tepi pintu masuk juga yang paling cantik. Keindahan seperti ini memang luar biasa. Senyum manis, suara segar, semangat muda, berpakaian modis. Ini memang cara untuk meraup uang, dan pada saat yang sama, juga membatasi kerumunan untuk menempati ruang rumah Lelang. Saat mereka masuk, mereka disambut oleh aula yang luas. Bagian luarnya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, tetapi bagian dalamnya sunyi. Meskipun ada banyak orang, itu masih sangat sepi. Rumah Lelang Black Warrior mengadakan dua lelang sehari, satu di pagi hari dan satu lagi di sore hari. Kedua sesi berlangsung selama dua jam. Apakah Tuhan ingin kamar pribadi di aula utama? Seorang pelayan cantik mengenakan seragam rumah lelang mendekati kincuan, bertanya dengan sopan. Mait ini lebih cantik dari yang ada di pintu masuk, atau lebih tepatnya, lebih elegan. Selain itu, kincuan sudah tahu bahwa para wanita ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, asalkan Anda bersedia membayar. Melihat pelayan ini, kincuan merasa sulit untuk percaya bahwa wanita cantik seperti itu akan melakukan hal seperti itu. Di bawah gaun hitam itu ada tubuh yang menggerahkan, montok di semua tempat yang tepat, garis-garis yang indah. Sayangnya, kincuan tidak memiliki sedikitpun penghargaan di hatinya, berpikir bahwa dia berada dalam bisnis itu. Aku akan baik-baik saja di aula utama, kata kincuan. Oh, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Semoga harimu menyenangkan. Pelayan itu tersenyum dan pergi. Dia kemudian berjalan menuju seorang pria gemuk yang mengenakan pakaian mewah. Mereka berdua dengan cepat naik ke kamar terpisah. Di tengah jalan, tangan pria gendut itu merogoh baju wanita itu. Kincuan menggelengkan kepalanya. Ada banyak wanita cantik seperti ini di dunia ini, dan banyak juga yang melakukan ini. Latar belakang, lingkungan, nilai, dan pengejaran setiap orang berbeda. Karena mereka ada, ada logika tertentu untuk itu. Kincuan melihat bahwa siapapun dengan sedikit status akan didampingi oleh seorang pelayan. Orang kaya sangat memperhatikan wajah. Seorang wanita adalah wajah pria. Memiliki kecantikan yang menakjubkan di sisinya juga akan memberi pria banyak wajah. Seluruh aula rendah di depan dan tinggi di belakang. Dimanapun Anda berada, Anda dapat dengan jelas melihat panggung lelang besar di depan. Siang berlalu dengan cepat, dan sudah waktunya untuk pelelangan. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya berjalan. Penampilannya hanya bisa dianggap layak. Dia berpakaian bagus, tapi dia terlihat sangat cakep. Dia memiliki senyum di wajahnya dan sangat ramah. Dia naik ke panggung dan menyapa semua orang. Kemudian, dia memulai pelelangan kedua hari itu. Seorang pelayan mengeluarkan barang pertama yang akan dilelang. Itu adalah pedang riak air. Ada Rune level 2 yang terukir di atasnya, riak air. Harga awalnya adalah 5.000 tile emas, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 500 tile emas. Lelang dimulai. Sajak. Kincuan tertegun. Tiba-tiba, dia samar-samar ingat bahwa Rune adalah sejenis kemampuan khusus. Mereka bisa tertulis di senjata dan baju besi. Ada banyak jenis kemampuan yang bisa ditingkatkan. Beberapa bisa meningkatkan kekuatan seni bela diri seseorang. Beberapa bisa meningkatkan kekuatan seni bela diri seseorang. Beberapa bisa meningkatkan kekuatan serangan seseorang. Beberapa bahkan bisa mengurangi kekuatan lawan seseorang. Bahkan ada beberapa kegunaan khusus lainnya. Seorang Master Rune yang kuat bisa menuliskan Rune yang menggandakan kekuatan seni bela diri seseorang. Misalnya, itu bisa menggandakan kematian seni bela diri seseorang. Tentu saja, ranah Master Rune seperti itu relatif tinggi. Pedang Riak Air ini adalah Rune level 2 yang dapat meningkatkan kekuatan seni bela diri seseorang sebesar 20%. Ini sudah menjadi Rune tertinggi di Prefektur Suiksi. Master Rune sangat populer. Seorang Master Rune yang kuat dapat meningkatkan kekuatan seni bela diri seseorang, terutama beberapa Rune yang lebih berharga. Pada akhirnya, Pedang Riak Air dimenangkan oleh seorang pemuda seharga 9.500 tael emas. Ada begitu banyak orang kaya. Kincuan memiliki cukup banyak uang di tangannya. Lagi pula, Tracer Leopard cukup kaya. Selain biji Master Sumeru, dia punya cukup banyak uang. Item kedua dan ketiga adalah semua item yang tidak diminati kincuan. Kincuan ada di sini untuk membeli bahan obat. Barang berikutnya adalah hal yang aneh. Penjualnya tidak tahu apa itu. Kami telah mencari penilai untuk menilainya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah batu khusus. Kami tidak tahu apa efeknya. Jika Anda tertarik, Anda dapat membelinya untuk koleksi Anda. Harga awalnya adalah seribu tael emas. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang kamu coba tipu? Kamu ingin menjual batu bodoh untuk mendapatkan uang. Kamu pasti sangat miskin sehingga kamu menjadi gila. Betul. Siapapun yang membelinya adalah idiot. Seribu tael emas. Mengapa kamu tidak merampok saja seseorang? Mata Kincuan berbinar saat melihat batu itu. Warna materialnya sangat mirip dengan Chaos Furnace. Mata emasnya tertegun saat melihatnya. Chaos Ancient Stoney dapat membuka beberapa segel khusus. Kincuan segera memikirkan segel Chaos Furnace. Tidak peduli apa, dia harus membeli batu ini. Seribu tael emas. Kincuan berteriak. Sialan? Siapa itu? Ada begitu banyak orang idiot yang punya uang akhir-akhir ini. Seribu tael emas sekali beli. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Juru lelang sangat bersemangat. Sebenarnya ada seseorang yang ingin membeli barang ini. Sepertinya dia bisa menemukan lebih banyak batu aneh untuk dilelang di masa depan. Jika dia berani menjualnya, orang akan membelinya. Seribu lima ratus tael emas. Seorang pria muda memandang Kincuan dengan tatapan provokatif. Kincuan menatapnya. Dia tidak mengenalnya. Dia berpakaian mewah dan jelas merupakan tuan muda dari keluarga aristokrat. Namun, hal itu membuat Kincuan merasa sangat tertekan. Dua ribu tael emas. Tiga ribu tael emas. Kincuan tidak segera menyebutkan harga lain. Tuan Mudakai bergerak. Tuan Mudakai mulai lagi. Tuan Mudakai suka bersaing dengan orang lain untuk hal-hal yang tidak berharga. Ya, Tuan Mudakai punya banyak uang. Empat ribu tael emas. Kincuan berteriak. Dia tidak punya pilihan selain membeli barang ini. Lima ribu tael emas. Lima ribu tael emas. Lima ribu tael emas. Pelelang berteriak kegirangan. Dalam hatinya, dia berterima kasih kepada nenek moyang Tuan Mudakai. Kali ini, Kincuan ragu-ragu sejenak. Juru lelang sudah mulai menghitung waktu. Lima ribu tael emas sekali jalan. Lima ribu tael emas naik dua kali. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Baiklah, cepat dan selesaikan. Seseorang di antara hadirin mulai tidak sabar. Delapan ribu tael emas. Kincuan mengatupkan giginya dan memanggil lagi. Delapan ribu tael emas. Kincuan mengatupkan giginya dan memanggil lagi. Tuan Mudakai memandang Kincuan dan tampak sangat bahagia. Dia merasa bahwa Kincuan telah menyebutkan harga tertinggi. Kenaikan harganya telah melipat gandakan nilai benda ini beberapa kali lipat. Jika dia memanggil lagi, mungkin Tuan Mudakai tidak menginginkannya lagi. Jika itu masalahnya, dia mungkin juga membiarkan Tuan Mudakai membelinya. Menghabiskan begitu banyak uang pasti akan membuatnya tidak bahagia. Delapan ribu tael emas sekali jalan. Delapan ribu tael emas naik dua kali. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Delapan ribu tael emas tiga kali lipat, terjual. Kincuan menghela napas lega. Delapan ribu tael emas, Kincuan memilikinya disakunya, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Visinya dalam hidup ini sangat tinggi, dan dia tidak memiliki konsep tentang uang. Apa saja yang bisa dibeli dengan uang, selama dirasa bermanfaat, dia akan membelinya. Semua orang tahu nilai sebenarnya dari hal yang baik. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah membayar, kekacauan batu kuno ada di tangannya. Kincuan langsung memasukkannya ke Sumeru Master Seed. Selanjutnya adalah beberapa ramuan obat, terutama digunakan untuk mandi obat dan pengerasan tubuh, serta beberapa masakan obat. Ada juga anggur obat yang ingin diseduh sendiri oleh Kincuan. Putaran belanja ini telah menghabiskan banyak uang, tetapi Kincuan tidak merasa sedikitpun penyesalan. Memenangkan tawaran untuk kekacauan batu kuno bisa dianggap sebagai kecelakaan. Mungkin, itu bahkan bisa menjadi kejutan yang menyenangkan. Kincuan pergi hanya setelah pelelangan berakhir. Tapi saat dia melangkah keluar dari rumah lelang prajurit hitam, dia diblokir oleh sekelompok orang. Orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Tuan Mudakai, dan dia menatap Kincuan dengan ekspresi geli. Berat, di mana batunya? Tuan Mudakai bertanya dengan gembira. Batu apa? Kincuan menatapnya dengan dingin. Batu apa? Kamu berani memperebutkan batu yang menjadi perhatian Tuan Muda ini. Jika kamu pintar, keluarkan dengan patuh. Jangan paksa Tuan Muda ini untuk bergerak. Tuan Mudakai mengangkat kepalanya sedikit, mengarahkan hidungnya ke Kincuan. Kincuan mencibir, sampah semacam ini adalah badut. Dia tidak memiliki kemampuan apapun, mengandalkan latar belakang keluarganya untuk berpikir bahwa dia nomor satu di bawah langit, berpikir bahwa dia adalah orang besar yang suka mengendalikan nasib orang lain. Bab 75 Pukul aku. Haha, siapa yang berani memukulku di kota? Siapa saya? Tuan Mudakai, siapa yang berani memukulku? Tuan Mudakai berkata dengan arogan. Jadi kamu yang terkuat di kota ini? Kincuan tertawa. Nak, aku tidak punya kesabaran untuk membuang nafasku bersamamu. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan menyerahkan batu itu atau tidak? Wajah Tuan Mudakai menjadi gelap. Tamparan. Aku benar-benar tidak ingin memukulmu, tapi aku tidak tahan lagi. Menjauhlah dariku sekarang, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana menurutmu? Kincuan menamparnya. Tuan Mudakai tertegun. Beraninya dia menamparku. Beraninya dia menamparku. Beraninya dia menamparku. Bagus, bagus. Kamu punya nyali. Kamu berani memukulku. Aku akan mengajarimu cara menulis kata, kematian, hari ini. Tuan Mudakai berteriak dengan marah, menggosok wajahnya yang bengkak. Bunuh dia. Tuan Mudakai melambaikan tangannya. Dua pria parubaya di sampingnya menyerang Kincuan. Meskipun luka Kincuan belum sembuh total dan dia tidak bisa bertarung, dia tidak punya masalah berurusan dengan orang-orang tidak berguna ini. Dia dengan santai menjatuhkan mereka. Serang bersama. Bunuh dia. Tuan Mudakai sangat marah. Kincuan menggelengkan kepalanya. Sosoknya melintas dan muncul di sampingnya, mencengkeram lehernya. Lupakan tentang membunuhku. Bahkan jika aku membunuhmu, keluarga Caimu tidak akan mampu menanggung akibatnya jika aku ingin melanjutkan masalah ini, kata Kincuan dingin. Betapa sombongnya. Sebuah suara terdengar, dan seorang pria parubaya berjalan mendekat. Ah, paman kedelapan, selamatkan aku. Bunuh dia. Tuan Mudakai berteriak minta tolong ketika dia melihat pria itu. Kincuan memandang pria parubaya itu dengan main-main. Kamu berasal dari keluarga mana? Mengapa keluarga Caimu tidak bisa bertanggung jawab? Pria itu memandang Kincuan. Aku bukan dari kota. Apakah kamu masih perlu bertanya? Kau mencoba menakutiku. Jika Anda tidak menjelaskan diri Anda sendiri, Anda tidak akan bisa pergi. Pria parubaya itu sama sekali tidak tampak terkejut. Dia memandang Kincuan. Jika saya menjelaskannya, saya khawatir Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya, kata Kincuan. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku gagal. Pria parubaya itu menatap Kincuan dengan dingin. Kincuan mengeluarkan kartu dan melemparkannya ke pria parubaya itu. Ini adalah token dari murid master sekte-sekte awan abadi. Token itu berwarna perak dan bertuliskan, Immortal, di atasnya. Murid pemimpin sekte. Ini mewakili identitas Kincuan. Murid pria parubaya itu mengerut dan tubuhnya bergetar. Dia hampir menjatuhkan medali komando. Kemudian dia membungkuh dan menyerahkannya ke Kincuan dengan kedua tangan. Kincuan tidak mengambilnya. Pria parubaya itu berkeringat deras. Sekte awan abadi adalah penguasa prefektur Suiksi. Sebelumnya, dia telah mempersulit murid master sekte-sekte awan abadi, dan bahkan menekan mereka dengan cara yang mendominasi. Paman kedelapan, ada apa denganmu? Siapa dia? Siapa yang lebih kuat dari keluarga Kai kita di kota? Jangan takut padanya. Bunuh dia dan semuanya akan berakhir. Yang Kai cemas dan berteriak. Aku mengatakan bahwa bahkan jika aku membunuhmu, keluarga Kai mu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Kincuan berkata dengan lembut. Terbaik. Kaki Kai muda patah dan dia tidak akan bisa berdiri lagi. Ah ah. Kai muda berteriak seperti babi yang disembeli. Tuan, mohon murah hati dan lepaskan kami kali ini. Kami buta dan kami salah. Katakan padaku, bagaimana Anda bisa melepaskan kami? Pria parubaya itu berkeringat deras. Jika aku adalah orang biasa, aku akan kehilangan nyawaku hari ini. Bagaimana dengan ini? Kenapa kamu tidak bunuh diri? Kata Kincuan. Mahkota. Pria parubaya itu berlutut di sana. Tuan, tolong selamatkan saya. Anda adalah orang yang hebat dan jangan menyimpan dendam terhadap saya. Tolong lepaskan saya kali ini. Pria parubaya itu panik. Kemudian, dia mengeluarkan kartu kristal dan memasukkannya ke tangan Kincuan. Meski hanya sekilas, Kincuan kaget. Ini karena ini adalah kartu kristal. Teknik kekuatan ilahi sembilan naga ada di kartu kristal. Dia melemparkannya ke Sumeru Master Sidd tanpa melihatnya. Ingat, jangan membahayakan dirimu dan keluargamu. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Iya-iya. Kincuan segera pergi. Dia tidak tertarik dengan keluarga. Ada begitu banyak putra hedonistik. Tanpa Yangkei, Yangli dan Yangzang akan segera muncul. Pria parubaya menyeka keringat di dahinya dan menatap Yangkei dengan jijik. Dia meminta seseorang untuk membawanya kembali ke kereta. Kincuan kembali ke sekte awan abadi. Mengendarai beruang emas bumi besar, Kincuan mengeluarkan kartu kristal. Dia ingin melihat apa itu. Dia sedikit bersemangat saat dia memegangnya di tangannya. Akan sangat bagus jika itu adalah beberapa level terakhir dari teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Namun, Kincuan tahu bahwa kemungkinannya kecil. Dia bahkan mungkin tidak mendapatkannya seumur hidupnya. Mata Dewa Emas. Melihatnya, Kincuan tertegun. Matanya menyala. Meskipun itu bukan beberapa level terakhir dari teknik kekuatan ilahi sembilan naga, Itu sedikit terkait dengannya. Ini adalah teknik bela diri. Tinju kuali emas harimau naga. Kincuan langsung menyerapnya sesuai dengan instruksi, Dan gelombang besar kesadaran memasuki otaknya, Langsung mengalir masuk dan membekas di benaknya. Kincuan menutup matanya dan perlahan mencernanya. Jumlah informasinya terlalu banyak. Namun, Apa yang membuat Kincuan bahagia adalah bahwa Tinju macan tutul miliknya terkait dengan ini, Dan teknik kekuatan ilahi sembilan naga miliknya. Kejutan di wajah Kincuan menjadi semakin besar. Serangkaian teknik bela diri ini sangat kuat. Saat ini, Dia kekurangan teknik bela diri yang kuat. Sepertinya seseorang mengiriminya bantal saat dia tertidur. Dengan dasar makna yang mendalam, Mudah bagi Kincuan untuk mengembangkan Tinju kuali emas harimau naga. Tinju kuali emas harimau naga sangat kuat. Ketika dibudidayakan secara ekstrim, Dikatakan bahwa Tinju kuali emas harimau naga dapat diproduksi. Setelah kembali ke sekte awan abadi, Kincuan tidak sabar untuk kembali ke halamannya Dan mengeluarkan batu kuno kekacauan. Kemudian, Dia memanggil Chaos Furnace. Saat dia mengeluarkannya, Kincuan bisa merasakan reaksi Chaos Furnace. Kincuan langsung menempatkan Chaos Ancient Stoney Kedalam Chaos Furnace. Dengungan-dengungan. Itu adalah suara rendah, rendah. Segera, tungku kekacauan menyala dengan cahaya yang luar biasa. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, Seseorang tidak akan dapat melihatnya. 15 menit kemudian, Semuanya kembali normal. Namun, Kincuan memandang Chaos Furnace dengan penuh semangat. Ada lekukan kecil di bagian bawah Chaos Furnace. Itu hanya seukuran jari, Tapi lekukan inilah yang membawa manfaat terbesar Dari membuka kunci segel pertama. Chaos Furnace perlu dibuka 10 kali. Ini adalah meterai pertama. Sekarang, Tingkat keberhasilan memurnikan ramuan dan setan Akan meningkat sebesar 20%. Efek ramuan akan meningkat sebesar 20%. Setelah berhasil menjinakkan binatang itu, Kekuatan binatang itu akan meningkat 20%. Dan takik kecil ini akan menyerap energi langit dan bumi Untuk mengembunkan setetes Chaos Liquid setiap bulan. Setelah dikonsumsi, Itu bisa digunakan untuk membangun fondasi seseorang, Meningkatkan kultivasi seseorang, Dan memperkuat tulang seseorang. Itu juga bisa digunakan untuk menggantikan ramuan obat apapun Selain bahan utama dalam ramuan penyulingan. Barang bagus, Kincuan tertegun, Itu hanya satu tetes sebulan. Ini akan selalu kekurangan pasokan. Menjadi puas sudah sangat menantang bagi Chaos Furnace Untuk membuka satu segel. Meningkatkan tingkat keberhasilan dan kekuatan sebesar 20% Akan lebih kuat lagi di tahap selanjutnya. Ditambah dengan tubuh tiran Kincuan yang luar biasa, Itu akan menjadi lebih tak terbayangkan. Hari-hari berlalu, Tubuh Kincuan perlahan pulih. Biasanya, Kincuan akan berlatih tinjuk kuali emas harimau naga. Dia memulai dengan sangat cepat. Karena banyak gerakan memiliki bayangan tinju macan tutul, Dia bisa menguasainya dengan sangat cepat. Namun, Gerakan dan kekuatannya telah berubah total. Tinju macan tutul dan tinjuk kuali emas harimau naga Seperti kunang-kunang dan bulan yang cerah. Bahkan dengan makna mendalam dari tinju macan tutul, Masih sangat berat untuk mengolahnya. Namun, Progresnya masih terbilang mulus. Sekarang, Kincuan sedang memikirkan tentang kekuatan. Bahkan di sekte awan abadi, Ada bahaya besar. Murid pribadi, Murid pribadi lebih baik tidak berlebihan. Kalau tidak, Dia tidak keberatan melumpuhkannya. Kincuan berpikir tentang bagaimana Loge berharap dia bisa dengan cepat menerobos. Selama dia menerobos ke Marsial Grandmaster, Dia harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kincuan mencoba mengembangkan kemampuan pertahanannya sendiri, Seperti air emas pelindung milik Loge. Namun, Itu tidak berhasil sama sekali. Mungkinkah dia harus menjadi Marsial Grandmaster terlebih dahulu? Mengambil ramuan, Kincuan memikirkan anggur obat di kehidupan sebelumnya. Itu cukup bagus dan bisa memperkuat tubuh dan tulang seseorang. Yang terpenting, Rasanya sangat lesat. Dalam kehidupan ini, Dengan tubuh tiran yang luar biasa, Anggur yang diseduh akan menjadi dua kali lebih baik. Memikirkannya saja membuat Kincuan bersemangat. Butuh tiga hari baginya untuk melakukan semua ini. Dia membuat sebuah kolam kecil di halaman. Sebuah kolam anggur. Selanjutnya, Kincuan menyiapkan ramuan dan menyeduh subtempering tubuh dan subtulang. Itu untuk mandi obat. Ini juga merupakan persiapan untuk menembus Marsial Grandmaster. Tanpa melangkah keluar rumah, Kincuan menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dia tidak berencana untuk keluar dari pintu halaman Sampai dia menerobos ke Marsial Grandmaster. Makanan Kincuan semuanya dikirim oleh pelayan. Pada hari ini, Kincuan menyelesaikan kultivasinya seperti biasa, Mandi, dan makan. Dia mengulurkan sumpitnya dan berhenti. Mata ilahi emasnya melihat zat khusus pada makanan. Racun. Seseorang benar-benar meracuninya. Kincuan memandang pelayan itu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia yakin pelayan ini tidak mengetahuinya. Selama periode waktu ini, pelayan ini bertanggung jawab atas makanannya. Bab 76. Tatapan Kincuan sangat dingin. Selain Loge, siapa yang berani melakukan ini? Loge mampu melakukan apa saja hanya karena Master Sekte memanjakannya. Karena dia berani menggunakan racun, apalagi yang tidak berani dia gunakan. Kincuan membuang makanannya dan merendam dirinya di bak mandi obat. Dia akan mempercepat terobosannya. Dong, Dong, Dong. Kincuan mendengar suara pintu ke halaman Leng Kingsway. Junior apprentice sister Leng, ini aku, Loge. Pendengaran Kincuan sangat bagus. Dia bisa dengan jelas mendengar gerakan apapun di sekitarnya. Magang senior brother Luo, ada apa? Suara dingin Leng Kingsway yang biasa terdengar. Junior apprentice sister Leng, Apakah Anda bebas? Saya ingin berlatih pedang dengan Anda. Suara lembut Loge terdengar. Di sekte awan abadi, murid manapun pasti akan sangat senang bisa berlatih pedang dengan Loge. Bisa menjalin hubungan dengan Loge juga sangat mengasihkan. Dia adalah satu-satunya murid pribadi guru sekte. Maaf, Senior apprentice brother Luo, aku sedang tidak enak badan hari ini. Suara Leng Kingsway terdengar. Oh, ada apa dengan junior apprentice sister Leng? Di mana kamu merasa tidak enak badan? Loge adalah orang yang picik. Dia picik dan cemburu. Dia sangat luar biasa dan tidak bisa mentolerir siapapun yang lebih kuat darinya. Hal-hal baik dan keindahan semuanya harus menjadi miliknya. Dia jatuh cinta dengan Leng Kingsway saat pertama kali melihatnya. Dia mengira kecantikan yang dingin dan sombong ini disiapkan untuknya. Dia ingin menaklukkan hatinya yang dingin dan membuatnya meleleh untuknya. Dia ingin melihat ekspresi kecantikan dingin ini ketika dia berada di bawahnya. Selama periode waktu ini, dia telah menemukan segala macam alasan untuk mendekati Leng Kingsway, tetapi dia ditolak berkali-kali. Dia sangat jelas bahwa wanita ini tidak menyukainya. Ini membuatnya sangat marah. Dia sangat luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak menyukainya. Melihat sikapnya terhadapnya dan memikirkan sikapnya terhadap Kincuan, itu membuatnya sangat tidak nyaman. Dia berharap bisa membunuh Kincuan. Junior Apprentice Sister Leng, aku menyukaimu. Kata Loge langsung. Ada keheningan di sisi lain. Kincuan juga mendengarkan dengan tenang. Dia tidak ingin Leng Kingsway dan Loge bersama. Bukan karena dia tertarik pada Leng Kingsway, tapi Loge itu tidak layak. Terima kasih, Kakak Senior Luo, atas kebaikanmu. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Maaf, kamu bisa kembali. Suara Leng Kingsway masih sangat tenang. Loge memang tidak pergi. Setelah terdiam beberapa saat, dia berbicara lagi. Wanita yang saya, Loge, Sukai tidak pernah melarikan diri. Leng Kingsway, saya adalah murid pribadi dari Master Sekte Sekte Awan Abadi. Saya seorang jenius di antara para jenius. Tampak, kultivasi, latar belakang, bagian mana dari diriku yang tidak layak untukmu. Ini aku yang tidak pantas untuk Kakak Senior Luo. Leng Kingsway, saya harap Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda mengikuti saya, Anda dapat mencapai surga dalam satu langkah. Saya akan membiarkan guru mengajari Anda seperti bagaimana dia mengajari saya. Bukankah Anda selalu menjadi murid langsung? Kata Loge lagi. Kali ini, Leng Kingsway terdiam. Jantung kincuan sedikit berdebar. Dia tahu bahwa Leng Kingsway membawa perseteruan darah. Baginya, kata-kata Loge terlalu menggoda. Lagi pula, ketika pembalasan didahulukan, selama ada kesempatan untuk balas dendam, dia bisa menyerahkan apa saja. Saya akan berpikir tentang hal ini. Suara Leng Kingsway terdengar, masih tanpa jejak emosi. Mata Loge membawa sedikit senyum main-main. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik suster muda Leng. Tidak ada yang melihat kelicikan di matanya dan kegilaan di lubuk hatinya. Kincuan tidak merasa banyak. Leng Kingsway masih rasional dan tidak langsung setuju. Namun, hatinya sudah goyah. Adapun apakah dia akan setuju atau tidak, sulit bagi kincuan untuk mengatakannya. Tidak peduli apa, dia masih temannya. Keduanya adalah teman yang sangat lemah. Jika ada kesempatan, dia masih akan mengatakan apa yang perlu dia katakan. Ini karena Kincuan merasa pasti akan ada bentrokan sengit antara dia dan Loge. Dia tidak bisa kalah, dan konsekuensi dari kekalahan itu akan sangat tragis. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang harus dikatakan kepada Leng Kingsway. Malam cerah, dan bulan terang di langit menutupi bumi dengan lapisan pasir perak. Dia awalnya berencana untuk tidak meninggalkan halaman sampai dia menerobos ke Marsial Grandmaster, tapi tiba-tiba dia merasa sedikit tertekan. Menutup pintu dan membuat gerobak akan lebih lambat, jadi sebaiknya dia keluar dan berjalan-jalan. Ini adalah pertama kalinya Kincuan menonton dari puncak Sekte Awan Abadi. Dia berjalan dan berhenti. Cahaya bulan malam ini sangat indah. Tanpa sadar, dia berjalan ke gunung belakang. Di sini sangat sepi. Tiba-tiba, Kincuan melihat sosok berdiri tidak jauh dari sana. Sosok ini sedikit familiar. Itu adalah pemandangan belakang yang indah yang dapat menyebabkan kejatuhan suatu negara. Namun, itu memberikan perasaan kurus dan tanpa tulang. Guru Sekte. Tampak belakang ini sangat sepi, sangat sepi, bahkan lebih sepi dari kembang api. Perasaan jernih ini ditransmisikan ke hati Kincuan. Kincuan ingin pergi, tetapi pada saat ini, suara yang menyenangkan terdengar, kamu cukup berani. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah area terlarang? Tuan Sekte, Kincuan membungkuk. Kenapa kamu tidak memanggilku guru? Kata gadis itu. Guru adalah seseorang yang memberikan pengetahuan dan menghilangkan keraguan. Anda tidak mengajari saya apapun, jadi itu hanya gelar. Mengapa harus begitu serius? Kincuan berjalan mendekat dan tersenyum. Anak kecil ini tampaknya memiliki dendam yang cukup dalam terhadapku. Mata gadis itu sangat cerah dan indah. Mereka seperti bintang-bintang di langit malam, mempesona dan menarik perhatian. Pada jarak sedekat itu, Kincuan merasa agak tidak nyaman. Wanita ini adalah wanita di antara wanita. Kecantikannya sebanding dengan Cu Si Kingsu, dan dia lebih membumi daripada Cu Si Kingsu. Namun, ada batasan untuk itu. Dia anggun dan mewah, dan masih membuat orang merasa tidak bisa mengendalikannya. Tidak, sungguh, ini sudah sangat larut, jadi mengapa kamu sendirian di sini? Kincuan berdiri di sampingnya. Gadis itu terkejut. Dia terkejut bahwa seorang anak kecil dapat dengan tenang berdiri di sampingnya dan mengobrol dengannya. Loge gemetar ketakutan di depannya. Aku tidak bisa tidur. Langit malam sangat bagus, jadi aku keluar untuk melihatnya. Minum denganku. Gadis itu memandang Kincuan dan tersenyum. Kincuan melihat ada anggur dan makanan di tanah tidak jauh dari situ. Aku tidak bisa meminta lebih. Kincuan tersenyum. Gadis itu tiba-tiba merasa suasana hatinya santai. Dia tidak mengudara sekarang, tapi dia masih anggun dan cantik. Di bawah sinar rembulan, dia sangat cantik. Dia mengenakan gaun lipit polos yang tak terlukiskan kasual dan sopan. Wajahnya dewasa dan bermartabat, dan sepasang matanya yang seperti batu giok membawa jejak kelembapan, tetapi juga sedikit kebijaksanaan dan kejernihan, seperti bulan yang cerah di langit. Tubuhnya sangat indah dan sangat tinggi. Bagian yang paling menarik perhatian adalah payudaranya yang menggerahkan dan bokongnya yang montok. Pinggangnya yang ramping adalah bagian tubuhnya yang paling menarik perhatian. Dia memiliki sepasang kaki yang ramping dan lurus, dan tubuh bagian atas yang menggerahkan. Gaunnya yang longgar membuatnya tampak fatal. Kincuan tidak berani menatapnya terlalu lama, takut dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Selalu ada sedikit pesona samar di wajahnya, tetapi sepasang matanya seperti bulan terang di langit, jernih dan menggoda, dan mudah tersesat di dalamnya. Senyum ringannya sangat menawan, senyum seperti itu seperti riak di air. Dia benar-benar cantik luar biasa yang bisa menyebabkan jatuhnya suatu negara. Keanggunannya tiada taraf, dan pada saat yang sama, itu membuat orang merasa mereka tidak bisa mengendalikannya. Pemimpin sekte, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Kincuan menuangkan secangkir untuknya. Orang itu tidak punya apa-apa dalam pikirannya. Anda tidak memiliki apa-apa di pikiran Anda. Gadis itu menatapnya dan tersenyum. Ya, tapi aku melihat bahwa kamu sepertinya memiliki sesuatu dalam pikiranmu sekarang. Tidak baik untuk menekannya seperti ini. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Siapa tahu, aku mungkin bisa membantumu. Kincuan tersenyum polos dan cerah. Senang menjadi muda, tanpa beban. Gadis itu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Kamu tidak terlihat jauh lebih tua dariku. Juga, aku tidak riang. Setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Selain itu, aku bisa kehilangan nyawaku kapan saja. Apa menurutmu aku bisa santai? Kata Kincuan, itu benar. Gadis itu tertegun. Kamu mungkin kehilangan nyawamu kapan saja. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Sepertinya kamu juga orang yang punya cerita. Nak, gadis itu tersenyum santai. Umurku 17 tahun. Aku sudah dewasa, bukan anak kecil. Kamu harus memperlakukanku seperti laki-laki. Kincuan minum seteguk anggur. Oke, oke, bum. Ayo, minum secangkir lagi. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa harta macan tutul diam-diam telah kembali dari jauh. Itu memegang sepasang buah merah darah di mulutnya. Mereka seukuran kenari dan mengeluarkan aroma manis. Hmm, bau apa ini? Gadis itu memandang Kincuan. Kincuan melihat dan melihat reser leopard bersembunyi di kegelapan. Dia memanggilnya, dan makhluk kecil itu segera melompat ke pelukan Kincuan. Betapa macan tutul kecil yang cantik. Buah apa ini? Kincuan memegang dua buah di tangannya. Dari situlah aroma itu berasal. Gadis itu mengambilnya dari tangan Kincuan saat dia berbicara. Kincuan awalnya ingin menggunakan golden godly eyes untuk melihatnya, tetapi dia tidak punya waktu. Sepasang buah ini terlalu menggoda. Keharuman dan penampilannya membuat orang merasa bahwa itu adalah buah segar. Aku tidak tahu. Kamu sangat berpengetahuan. Apakah kamu mengenali mereka? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal-hal yang dibawa kembali oleh tracer leopard tidak mungkin buruk. Mata ketuhanan emas. Bab 77. Yin yang dragon fruit. Kincuan hanya bisa melihat ini dengan mata dewa emasnya. Dia tidak bisa melihat efeknya, tapi dilihat dari namanya, itu pasti sepasang. Ini harus menjadi hal yang baik. Tapi wanita itu tidak memberikannya. Dia melihatnya sebentar dan memberikan yang lebih besar ke Kincuan. Buah ini tidak beracun. Biarkan saya makan satu. Apakah Anda bersedia memberikannya kepada saya? Kamu sudah mengatakannya. Bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Kincuan mengambil yang lebih besar dan melihatnya dengan hati-hati. Pelit. Wanita itu berkata dengan gembira dan jengkel. Setidaknya bagi Kincuan, dia terlihat seperti wanita kecil. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Wanita itu menggigit dan matanya berbinar. Ini benar-benar enak. Ini lebih baik dari apapun yang pernah saya makan. Kincuan juga menggigit. Hem, berbeda dengan buah biasa. Dengan satu gigitan, jus mengalir ke tenggorokannya. Dia tidak tahu seperti apa rasanya nektar berhiaskan berlian, tetapi dia merasa seperti sedang meminum nektar berhiaskan berlian. Dengan sangat cepat, dia selesai makan, dan arus hangat naik dari perut bagian bawahnya. Kincuan terkejut, dan dia menatap wanita itu. Pada saat itu, ekspresi wanita itu berubah, dan dia menatap Kincuan yang masih linglung. Apakah kamu yakin tidak mengenali buah ini? Ekspresi wanita itu berubah dengan cepat dan menjadi sangat dingin. Kincuan merasa tubuhnya sedang dipanggang. Aku tidak tahu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Macan tutul itu adalah harta karun macan tutul. Aku hanya tahu apa yang dibawanya adalah barang bagus. Sejujurnya, aku tidak ingin memberikannya padamu. Aku merasa seperti tubuhku terbakar. Apakah aku akan mati? Kincuan benar-benar panik sekarang. Harta macan tutul dapat menemukan harta karun, tetapi hasil obat beberapa harta karun terlalu kuat. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa mati. Wanita itu juga panik. Dia merasa tubuhnya sangat panas. Ada juga kegelisahan yang tak terlukiskan. Kegelisahan ini dengan cepat meningkat. Kincuan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia menyadari bahwa tubuhnya berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa ekspresi wanita itu menjadi dingin. Ekspresi Kincuan berubah drastis. Dia akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Jika wanita itu mengira dia melakukannya dengan sengaja, dia akan membunuhnya. Kedua buah ini sebenarnya memiliki efek afrodisiak yang kuat. Apa yang harus dia lakukan? Kincuan mengaktifkan teknik kekuatan sembilan naga, dan kekuatan spiritual yang jelas dari tubuh tiran yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya, menjernihkan pikirannya. Ini membuatnya bahagia. Kincuan terus menghilangkan panas di tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh lembut memasuki lengannya, yang membuat napasnya kacau. Itu tidak sejauh penyimpangan Ki, tetapi dia hampir tidak dapat mengedarkan vital Ki-nya yang menginspirasi secara normal. Kincuan membuka matanya dan langsung tercengang. Wanita cantik dan tak tertandingi ini saat ini acak-acakan. Dia tampak seperti sedang berjuang, tetapi tangannya memeluk Kincuan dengan tak terkendali. Sifat Ki di tubuh Kincuan dan aura yang sedikit dingin membuatnya sedikit sadar. Tapi sekarang, dia duduk di pelukan Kincuan, memeluknya dengan erat. Salah satu tangannya bahkan meraih pakaian Kincuan. Wajahnya sangat merah. Matanya yang indah, yang seperti matahari dan bulan, sekarang lembab dan sebening kristal. Kincuan tidak berani memandangnya. Dia takut dia akan kehilangan dirinya sendiri jika dia tidak hati-hati. Buah ini mengandung banyak energi. Selain memiliki efek afrodisiak yang kuat, ia juga mengandung banyak energi. Ini karena selama periode waktu ini, kultivasi Kincuan telah meningkat pesat. Wanita itu tidak yakin apakah itu karena rasa malunya atau efek dari buah tersebut. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia sedang memegang benda jantan Kincuan. Wajah Kincuan juga semerah api saat ini, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Dia hampir pingsan. Dia sangat terkejut sehingga dia dengan cepat melepaskannya. Tapi segera, dia kehilangan kendali dan memeluk Kincuan. Kesadarannya kabur, dan kesejukan samar membangunkannya. Kemudian, dia menyadari bahwa dia sedang mencium mulut Kincuan, menghisap dan menelan ludahnya. Dia seperti orang yang sekarat karena kehausan yang bertemu dengan mata air yang manis. Saat ini, dia ingin bunuh diri, tetapi dia benar-benar di luar kendali. Suatu saat, dia dalam keadaan linglung, dan selanjutnya, dia akan bangun. Setiap kali dia bangun, dia menyadari bahwa itu semakin buruk. Kincuan nyaris tidak melindungi dirinya sendiri saat ini. Dia seperti biksu tua dalam meditasi, tidak berani ceroboh. Ini karena tidak lama setelah dia menelan buah itu, Golden Divine Eye-nya menembus ke tingkat keempat. Tingkat keempat dari mata ilahi emas. Tetapi pada saat terobosan, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Itu berasal dari warisan tubuh tiran yang luar biasa. Itu berarti dia tidak bisa kehilangan keperawanannya sebelum dia melampaui Grandmaster Seni Beladiri. Kalau tidak, kultifasinya akan mandek, dan tubuh tiran yang luar biasa perlahan akan menghilang. Kincuan yang ketakutan ini, dia sudah terbiasa dengan tubuh tiran yang luar biasa. Tanpa itu, dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan pergi di masa depan. Kali ini, Kincuan tidak memiliki pemikiran romantis. Bahkan jika wanita cantik ini menciumnya dengan paksa, atau bahkan menggunakan tangannya untuk menyerangnya secara diam-diam, dia akan menggertakan giginya dan menahannya. Ini jelas lebih tak tertahankan daripada siksaan terberat di dunia. Kincuan terdiam. Sepertinya dia harus mempercepat kultifasinya. Kalau tidak, dia tidak bisa kehilangan keperawanannya. Dia sudah dewasa. Kalau tidak, hari-hari di masa depan akan menjadi semakin sulit. Hampir semua pakaian Kincuan telah dirobek oleh wanita itu. Dia duduk dengan menyilangkan kaki, matanya terfokus pada hidungnya, hidungnya terfokus pada jantungnya, mencoba yang terbaik untuk menghilangkan energi kekerasan di tubuhnya. Pakaian wanita itu hampir habis. Kincuan hanya melirik dan dengan cepat menutup matanya. Namun, tubuh seperti batu giyok yang sempurna itu tercetak jelas di benaknya. Indah? Begitu indah hingga tak bisa dideskripsikan. Garis-garis lembut, sempurna seolah-olah diukir oleh langit. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa seseorang bisa terlihat begitu sempurna. Wanita itu hampir telanjang dan melilit Kincuan seperti ular yang cantik. Apa yang membuat Kincuan merasa nyaman adalah bahwa dia sebenarnya tidak memiliki pengalaman. Dia hanya tahu cara mencium, menyentuh, atau menggosok tubuhnya ke Kincuan. Ini membuat Kincuan merasa lega. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menolak sekarang. Dia hanya bisa didorong ke bawah olehnya atau kehilangan akal jika dia santai. Siapa yang tahu siapa yang akan mendorong siapa? Meski begitu, Kincuan juga menjalani ujian besar. Lidah dan bibirnya digigit hingga berdarah. Beberapa digigit oleh dirinya sendiri, dan beberapa oleh wanita itu. Seiring waktu berlalu, wanita itu sepertinya secara tidak sadar menemukan jalan. Kemudian, Kincuan hampir meledak. Wanita ini menggunakan dadanya untuk menutupi wajah Kincuan. Untungnya, pada level ini, dia tidak perlu bernapas dalam waktu lama. Fisik Kincuan memungkinkan dia untuk bernapas melalui pori-pori tubuhnya, jadi dia tidak perlu khawatir mati lemas. Namun, perasaan itu membuat Kincuan menjadi gila. Wanita itu bangun lagi. Dia kuat, tapi buah naga yin yang ini terlalu mendominasi. Kemudian, begitu dia bangun, tubuhnya lemas, dan dia sekali lagi berbaring di pelukan Kincuan. Dia sangat malu dan marah, tetapi reaksi Kincuan mengejutkannya. Ini adalah pemuda normal, tetapi tekadnya sangat mengejutkan. Dia mengerti betapa menawannya dia, tapi dia sebenarnya. Titik. Berbaring di tubuh Kincuan, dia melihat tubuh Kincuan. Itu maskulin, dan ototnya sempurna. Itu tidak terlalu dibesar-besarkan, dan tubuhnya ramping. Dia juga melihat pria yang membuatnya tersipu. Dia telah menyentuhnya dengan tangannya sebelumnya, dan itu sedikit menakutkan. Huff. Kincuan menghela nafas panjang. Dia akhirnya menyempurnakan energi di tubuhnya, dan kekuatannya meningkat pesat. Tubuhnya sepertinya menjadi lebih kuat, dan manfaatnya sangat besar. Yang paling penting, Kincuan menemukan bahwa energi mentalnya menjadi lebih kuat, dan tekadnya juga meningkat. Kincuan membuka matanya dan menatap wanita yang melilitnya. Dia mengeluarkan jarum emas dan mulai melakukan akupuntur. Dia mengulurkan tangannya dan memegang tangannya, dan dia mentransfer vital ki tanpa batasnya ke dalam dirinya. Vital ki tanpa batas adalah musuh dari semua praktik jahat. Bahkan beberapa kemampuan afrodisiak dari buah naga yin yang dapat dihilangkan oleh vital ki tanpa batas. Perlahan, wanita itu terbangun. Dia membuka matanya dan melihat bahwa mereka berdua saling berpegangan tangan, dan mereka berdua hampir telanjang. Dia tahu bahwa Kincuan membantunya, jadi dia hanya bisa bekerja sama dengan Kincuan dan mulai menyerap energi ini. Jarum emas dan vital ki tanpa batas menghilangkan energi afrodisiak, dan energi yang tersisa diserap olehnya. Kekuatannya meningkat banyak. Terlepas dari kemampuan afrodisiak dari buah naga yin yang, itu juga merupakan harta surgawi, dan manfaatnya sangat besar. Kincuan menyimpan jarum dan tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengenakan pakaiannya. Dia sangat berkonflik, dan pada saat yang sama, dia takut wanita ini akan membunuhnya untuk membungkamnya. Wanita itu mengenakan pakaiannya, tetapi beberapa pakaiannya robek. Kedua pakaian mereka robek olehnya, dan dia sangat berkonflik. Meskipun dia tidak kehilangan keperawanannya, apa perbedaan antara kehilangan keperawanannya dan kehilangan keperawanannya? Sudah larut, kamu harus kembali dan istirahat. Kincuan berkata dengan lembut, tapi suaranya agak serak. Soverein memandang Kincuan dan menghela nafas panjang sebelum pergi. Melihat wanita itu pergi, Kincuan juga menghela nafas lega. Dia benar-benar takut wanita itu akan menamparnya sampai mati. Kincuan kembali ke halamannya, dan saat ini, harta macan tutul ada di sisinya. Mata si kecil benar-benar memancarkan jejak kelicikan, yang mengejutkan Kincuan. Mungkinkah hal kecil ini tahu? Kincuan benar-benar ingin memukuli si kecil, tapi dia tidak tahan. Pikirannya dipenuhi dengan sosok sempurna itu, dan semua yang terjadi sebelumnya tercetak jelas di benaknya. Sekarang, dia bisa merasakannya sedikit demi sedikit, seolah itu masih jelas di benaknya. Murid Dewa Emas mengalami terobosan, dan Kincuan memandangi lautan kesadarannya dengan antisipasi. Diameter cairan emas itu mencapai 4 kaki 3 inci. Kali ini, kemampuan asli murid Dewa Emas sangat ditingkatkan, dan juga memiliki kemampuan baru. Bab 78 Pedang Ilahi Emas Apakah ini teknik okular, atau serangan mental? Ini adalah serangan fisik. Kincuan telah mencobanya sebelumnya. Dia memadatkan pedang emas dan menebas. Kecepatannya mencengangkan dan menghilang dalam sekejap. Ada beberapa teknik okular di dunia ini yang bahkan bisa menciptakan ilusi, seperti ilusoriae, soul absorbing eye, del. Kincuan masih sangat senang memiliki kemampuan tambahan. Ini adalah teknik okular fisik pertama yang bisa digunakan untuk menyerang, tapi dia tidak tahu seberapa kuat itu. Selanjutnya, mengaktifkan pedang Dewa Emas membutuhkan kekuatan mental. Dengan mata Dewa Emas tingkat keempat, selama dia mau, dia bisa membuat kecepatan target menjadi lebih lambat. Dengan cara ini, itu akan membuat kecepatan kincuan semakin cepat. Selama dia cepat, kekuatan tempurnya akan meningkat sedikit. Namun, kecepatan saja tidak akan berhasil jika dia tidak bisa menembus target. Dia memikirkan air emas pelindung Loge lagi. Ini adalah benteng yang tak tertembus baginya. Selama ada air emas pelindung, kekincuan saat ini, Loge tidak akan terkalahkan. Segera, segera, dia akan mencapai level martial grandmaster. Pada hari kedua dan ketiga, kincuan masih gelisah, takut wanita itu akan menemukannya. Untungnya, semuanya seperti sebelumnya, yang membuatnya menghela nafas lega. Dia juga tahu bahwa dia, murid pemimpin sekte, pasti telah menjadi murid nominal. Mungkin akan sulit untuk melihatnya di masa depan. Pada hari keempat, Leng King Sui datang. Kincuan, bisakah aku masuk? Kincuan tersenyum, tentu, kenapa? Keduanya datang ke ruang tamu, tetapi saat Leng King Sui masuk, sesosok muncul di kejauhan. Matanya yang dingin menatap halaman kincuan. Loge. Matanya dingin saat dia meludah, Be Asteris Touch, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Loge datang untuk mencariku, kata Leng King Sui dengan suara rendah. Kincuan secara alami tahu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Leng King Sui akan melanjutkan. Dia ingin aku menjadi pacarnya. Dia akan membuat pemimpin sekte memperlakukanku seperti dia memperlakukannya, kata Leng King Sui. Kincuan tahu latar belakangnya dan secara alami tahu apa yang paling dia inginkan. Dia datang ke sekte awan abadi untuk menjadi murid master sekte, seorang murid pribadi. Dengan cara ini, dia akan bisa membalas dendam di masa depan. Apakah kamu pikir ini yang kamu inginkan? Kincuan bertanya. Selama aku bisa membalas dendam, aku bisa melakukan apa saja. Kata-kata Leng King Sui sangat dingin, sangat dingin sehingga tidak ada emosi. Dia tidak dapat membantumu. Dia adalah orang yang berpikiran sempit dan tidak berarti banyak. Saya yakin Anda dapat melihat bahwa ada banyak jalan besar. Jangan tersesat karena jalan kecil, kata Kincuan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kincuan, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Leng King Sui sangat lemah saat ini. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun. Tidak mudah baginya untuk berjalan di sini sendirian. Dia bekerja sangat keras dan tidak membicarakan apapun dengan siapapun. Dia harus membuat keputusan sendiri. Jika kamu percaya padaku, jangan percaya kata-kata Loge. Jika kamu percaya padanya, aku hanya bisa mendoakanmu semoga berhasil. Kincuan tidak memiliki kemampuan untuk membantunya sekarang. Terlebih lagi, bahkan jika Kincuan menjanjikan sesuatu, dia tidak akan mempercayainya. Kincuan tidak perlu menjanjikan apapun, tetapi mereka berdua sekarang dianggap sebagai teman. Kincuan masih bersedia membantunya. Aku percaya padamu, itu sebabnya aku datang untuk menemukanmu. Kata Leng King Sui. Sepasang pelacur, suara marah Loge datang dari luar pintu. Kincuan tertegun. Ekspresi Leng King Sui dingin saat dia membuka pintu dan keluar. Kincuan secara alami mengikutinya keluar. Kalian berdua benar-benar keluar di belakangku, Loge menatap Leng King Sui dengan marah. Ketika dia melihat Kincuan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Loge, menurutmu siapa dirimu bagiku? Apa hubungannya denganmu yang pergi denganku? Kata-kata tenang dan dingin Leng King Sui keluar. Leng King Sui, kamu adalah wanita yang aku suka, jadi kamu adalah wanitaku. Apa? Kamu ingin menemukan pria di belakangku? Mata Loge memerah. Kincuan tertegun. Apakah orang ini sombong atau gila? Leng King Sui juga marah, tapi dia tidak bereaksi banyak. Dia hanya dengan dingin berkata, Orang gila. Saat ini, Tai Zhuang juga keluar. Wanita, aku akan menyelesaikan skor denganmu nanti. Kincuan, apakah kamu tahu bahwa kamu mencari kematian? Loge menatap Kincuan dan berjalan selangkah demi selangkah. Itu bukan urusannya. Jika ada apa-apa, datanglah padaku. Leng King Sui mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Kau masih melindunginya. Be asteris touch. Aku akan membunuhnya hari ini. Loge memiliki ekspresi gila di wajahnya. Memadamkan. Air emas pelindung. Tubuh Loge dikelilingi oleh air kemasan. Dia menyerbu ke arah Kincuan dan melemparkan pukulan. Kincuan mendorong Leng King Sui pergi dan maju. Sebagai murid pribadi, apakah kamu masih bertingkah seperti itu? Kincuan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Loge ingin membunuhnya dan menggunakan cara licik selama pertempuran. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Belakangan, dia bahkan meracuninya. Jika bukan karena mata Dewa Emas, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kali ini, dia menyerangnya secara langsung. Kincuan tidak meragukan bahwa Loge akan membunuhnya. Sayangnya, sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri dengan kekuatannya saat ini. Mata Dewa Emas mengunci Loge. Dia menggunakan langkah penyeberangan dunia ke puncaknya dan nyaris berhasil menghindari serangan Loge. Kincuan, menghindar tidak akan berhasil. Seorang pria harus melakukan pertarungan yang adil denganku. Selain itu, apakah menurutmu aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu jika kamu menghindar? Mata Loge dipenuhi dengan niat membunuh. Memadamkan. Kincuan mengeluarkan golden point sword. Peng. Kincuan tersandung ke belakang. Serangan Loge terlalu kuat dan benar-benar menekannya. Kincuan tidak tahu seberapa kuat Loge. Saya akan membunuh kamu. Loge dengan marah berubah menjadi bayangan emas dan menyerbu ke arah Kincuan. Air kemasan di sekelilingnya berputar lebih cepat lagi. Bahaya. Inilah yang dirasakan Kincuan. Apa yang dia lihat dengan mata Dewa Emas mengejutkannya. Serangan lawannya mengandung lima elemen pasir emas. Jika dia terjerat oleh air emasnya, dia akan tamat. Mengaum. Kincuan memanggil Tresor Leopard. Itu mengeluarkan raungan muda tapi keras dan langsung menuju Loge. Tubuh emasnya mengalir ke air emas tanpa halangan apapun. Lima elemen harta karun adalah tanah dan logam. Wajah Kincuan dipenuhi dengan kegembiraan. Ah. Teriakan. Peng-peng. Tresor Leopard terbang kembali dan wajah serta leher Luo Ge berlumuran darah. Cakar itu sangat kejam. Sebelumnya, dia ceroboh dan membiarkan Tresor Leopard berhasil. Cakar itu hampir merenggut nyawanya. Luo Ge memelototi Tresor Leopard. Pada saat ini, amarahnya sepertinya membakar dirinya. Dengan Tresor Leopard, Kincuan merasa jauh lebih santai. Tresor Leopard tidak bisa berurusan dengan Loge. Lagi pula, itu hanya memiliki kekuatan Grandmaster Martial Dao yang sempurna. Namun, itu tidak bisa diukur dengan kekuatan normal. Dengan bantuan Tresor Leopard, dia bisa melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Loge. Itu karena Tresor Leopard bisa mengancam nyawanya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Kincuan mencibir pada Loge. Saat ini, Kincuan merasa sangat puas. Melihat lekukan berdarah di wajahnya, dia merasa sangat puas. Terakhir kali, dia hampir kehilangan nyawanya. Kemudian, dia meracuninya. Hari ini, dia mendapat minat. Kalau ada apa-apa, ayo kita bicarakan. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Jin Yan berlari dari jauh. Melihat Jin Yan, Kincuan tahu bahwa tidak perlu bertarung hari ini. Ada apa? Oh, adik Loge, kamu terluka. Jin Yan berkata dengan heran. Bab 79. Loge pergi. Jin Yan memandang Kincuan dengan kaget. Kamu melukai Loge. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Loge adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara para pemuda. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka tidak bisa menyakitinya. Dia ingin membunuhku. Untungnya, kakak laki-laki ketiga datang. Kincuan tersenyum. Jin Yan sangat jelas bahwa jika Loge ingin membunuh Kincuan, tidak ada gunanya dia datang atau tidak. Dengan cinta pemimpin sekte untuknya, bahkan jika dia membunuh Kincuan, dia paling banyak akan dihukum berat. Huh, Loge terlalu berlebihan. Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati. Loge sangat pendendam dan berpikiran sempit. Kamu melukainya hari ini, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jin Yan memandang Kincuan dengan cemas. Terima kasih, kakak senior ketiga. Aku akan melakukannya. Kamu bisa melaporkan ini ke guru. Jin Yan memikirkannya dan berkata, lupakan saja, aku akan pergi. Jin Yan menggelengkan kepalanya dan pergi. Mata Tai Zhuang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mata Leng King Sui dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia memandang Kincuan dan kemudian kemacan tutul yang mempesona itu. Itu benar-benar sangat indah, tapi dia tidak menyangka akan begitu kuat. Kincuan, kamu baik-baik saja. Leng King Sui bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kincuan tersenyum. Tresor Leopard ini benar-benar kartu trufnya. Itu adalah kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Di Skymoon City, dia mengandalkan Tresor Leopard, dan kali ini sama. Macan tutul ini sangat kuat. Mata Leng King Sui berbinar saat dia melihat Tresor Leopard. Kincuan kembali ke halaman kecil. Loge adalah ancaman, tapi Kincuan memiliki Tresor Leopard. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Hari sudah sore, Kincuan berjalan menuju gunung belakang lagi. Dikatakan bahwa ada banyak prasasti batu yang ditinggalkan oleh Senior Sekte Awan Abadi. Dikatakan bahwa ada seni bela diri tak tertandingi yang tersembunyi di dalam. Tapi ini kebanyakan rumor. Kincuan berjalan ke belakang gunung. Ada banyak prasasti batu besar yang didirikan di sana. Prasasti batu itu tingginya 3 meter dan lebar 2 meter. Ada ribuan prasasti batu. Ini adalah hutan prasasti yang terkenal di belakang gunung. Ada beberapa kata dan beberapa diagram yang diukir di prasasti batu. Mereka semua adalah seni bela diri dari Sekte Awan Abadi. Sekte Awan Abadi tidak hanya memiliki Genius Hall. Ada delapan aula lainnya. Setiap aula memiliki ratusan, ratusan, atau bahkan ribuan murid. Saat ini, ada cukup banyak murid di sini. Karena terbuka untuk umum, Kincuan merasa akan sangat sulit untuk mempelajari seni bela diri yang unggul. Itu sama untuk semua Sekte. Hal-hal baik tidak akan ditempatkan di sini untuk dipelajari semua orang. Jika ini adalah seni rahasia, mengapa Ketua Sekte membentuk murid pribadi dan bahkan tidak mengajarkannya kepada murid nominal? Kincuan berjalan ke Stella Forest. Di antara dua baris prasasti batu, ada jalan setapak yang terbuat dari batu pecah. Jalan itu bersilangan seperti jaring laba-laba besar. Kincuan melihat prasasti batu terdekat dan tertegun. Ada diagram rusa di atasnya. Itu adalah rusa yang sedang berlari. Pola ukirannya sangat detail, jelas, dan seperti aslinya. Penglihatan Kincuan sangat kuat. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa orang yang mengukirnya benar-benar luar biasa. Teknik ukirannya juga luar biasa. Mata ilahi emas Kincuan menanamkan diagram ini ke dalam benaknya. Tidak hanya itu, semakin lama Kincuan melihatnya, semakin dia merasa itu mistis. Tungkai lincah rusa ini berlari serasi mengikuti irama, juga pesona alam. Bahkan tulang, pembulu darah, tendon, dan postur tubuh telah mencapai perasaan yang menakjubkan. Pisau. Kincuan melihat lintasan Dao sekali lagi. Kincuan sudah menyentuh jejak Dao. Kali ini, dia merasakannya lagi. Suanki di tubuhnya disempurnakan sesuai dengan perubahan halus yang dilihat Kincuan. Kemudian, perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam crossing world step. Ya, itu efektif. Kincuan jelas merasa bahwa ada sedikit peningkatan dalam langkah penyeberangan dunia. Perbaikan ini bukan dalam berlari cepat, tetapi dalam semacam konsepsi artistik, dalam detailnya. Hanya ada dua ukiran batu di prasasti batu ini. Salah satunya adalah rusa yang sedang berlari, dan yang lainnya adalah rusa yang sedang melompat. Inti dari ukiran batu rusa yang melompat adalah momen melompat. Ini terutama tercermin dalam daya ledak. Mata ilahi emas dapat dengan jelas melihat detailnya. Metode sirkulasi key. Melompat, berlari, dan mengintegrasikan crossing world step ke dalamnya perlahan-lahan akan semakin kuat. Hanya dua gambar rusa ini. Rusa berlari, rusa melompat. Apakah ini metode kultivasi, teknik bela diri, atau teknik gerakan? Apakah mereka berlari seperti rusa? Seorang pemuda berdiri di belakang kincuan dan bergumam pada dirinya sendiri. Kincuan tidak terkejut. Jika dia tidak memiliki mata dewa emas, dia tidak akan mampu memahami konsepsi artistik di dalamnya. Mereka yang memiliki pemahaman tingkat tinggi akan mencoba memahami konsepsi artistik, tetapi mereka pasti tidak akan dapat melihat pintu secara langsung seperti kincuan. Secara alami, mereka jauh lebih rendah dari perolehan kincuan. Konsepsi artistik membutuhkan persepsi dan lingkungan sekitar. Itu datang dari saat itu. Itu sangat misterius. Itu seperti peluang yang hanya bisa ditemui. Yunyun, lihat penis harimau itu. Ukirannya begitu hidup. Ini benar-benar tidak buruk. Suara seorang pria mencapai telinga kincuan. Harimau. Mata kincuan berbinar. Omong kosong. Itu kaki belakangnya. Sangat buruk. Bagaimana bisa ada penis harimau sebesar itu? Terdengar suara wanita genit. Kincuan melihat seorang pria dan seorang wanita melihat perasa sti batu. Dia berjalan mendekat. Pria dan wanita muda itu pergi ketika mereka melihat kincuan berjalan mendekat. Mereka pergi mencari tempat yang tenang untuk menikmati waktu bersama. Itu adalah prasasti batu dari gunung melingkar harimau. Di prasasti batu, ada seekor harimau besar yang mengaum di hutan di puncak gunung. Harimau itu melingkari gunung dan menduduki gunung itu sebagai raja. Dikatakan bahwa harimau saat ini dapat berkomunikasi dengan para dewa dan bertarung dengan seekor naga. Ini meminjam kekuatan gunung. Aura harimau ini sama-sama hidup. Dibandingkan dengan rusa jinak sebelumnya, aura harimau besar ini sangat keras dan mendominasi. Apalagi ketika harimau itu melilit gunung, seolah-olah ada mahkota yang diletakkan di atasnya. Mata kincuan menjadi semakin cerah. Ki yang menakjubkan di tubuhnya perlahan-lahan beredar. Dia perlahan meniru aura harimau yang melingkari gunung di prasasti batu. Aura harimau ganas di gunung melingkar macan berjongkok. Di mata kincuan, harimau ganas ini bukan lagi hanya harimau ganas, tapi gunung yang mengjulang tinggi. Auranya seperti gunung, dan bisa menghancurkan gunung kapan saja. Kincuan tanpa sadar mengulurkan tangan. Tinju kuali emas harimau naga. Banyak hal yang dia tidak mengerti sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas. Tinju kuali emas harimau naga yang rumit sedang digunakan oleh kincuan. Dia hampir bisa melihat peningkatannya dengan mata telanjang. Sosok cantik memandang kincuan dari jauh. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kejutan. Dan sayang sekali kincuan tidak menyadarinya. Tanpa sadar, langit berubah gelap. Kincuan duduk di depan prasasti batu. Dia menutup matanya dan berpikir keras. Prasasti batu ini tercetak jelas di benaknya. Pikirannya dipenuhi aura harimau yang melilit gunung. Pada saat itu, aura harimau digunakan, dan bagaimana ia menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Dia melihat semua ini, tetapi dia tidak bisa mengubahnya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia menyerap dan mengembangkannya sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, Master Sekte untuk sementara menyegel gunung belakang dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Kincuan hanya duduk di sana tanpa bergerak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima sama saja. Pada saat ini, kincuan kehilangan tinjunya dan bibirnya pecah-pecah. Master Sekte akan datang sekali sehari. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kincuan untuk menerobos ke dunia Marsial Dao Grandmaster. Dengan bakat bintang tiga setengah, dia hanya memiliki satu kesempatan ini. Selain itu, pemahaman kincuan luar biasa. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan punya kesempatan. Namun, dia tidak tahu bahwa kincuan adalah pengecualian. Bab 80 Wanita itu secara alami adalah penguasa. Dia datang berkunjung sekali sehari selama beberapa hari terakhir. Dia sangat berkonflik dan emosinya sangat rumit. Memang sulit baginya untuk tenang setelah hal seperti itu terjadi. Mustahil untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hal seperti itu terjadi pada seorang wanita yang tidak berpengalaman, dan itu berdampak besar pada hati dan jiwanya. Dia tidak pernah berpikir untuk memberikan dirinya kepada pria itu, dan dia merasa bahwa semakin mustahil bagi pemuda ini untuk melakukannya. Siapapun yang dia berikan dirinya akan dirugikan. Dia tahu orang seperti apa dia, orang tanpa masa depan. Mungkin ini juga bagus. Dia telah menambahkan beberapa warna ke dunianya sendiri. Memikirkan hal ini, wanita itu tersipu. Adegan hari itu muncul di benaknya lagi. Bahkan adegan deliriumnya tampak jelas. Itu membuatnya tersipu dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada juga perasaan khusus. Pada hari ke-9, Kincuan membuka matanya. Pada saat itu, cahaya kemasan samar melintas dari matanya. Dia mengungkapkan senyum tipis, dan naturki di sekitar tubuhnya menjadi lebih tebal. Dia benar-benar menerobos. Gambar gunung melingkar harimau berjongkok benar-benar memungkinkannya untuk menerobos. Kincuan berdiri perlahan. Saat dia berdiri, aura kekerasan di tubuhnya tiba-tiba menyebar ke segala arah. Aura? Aura seorang ahli, aura yang tak terlihat. Perasaan ini sangat bagus. Kincuan melihat sekeliling untuk melihat bahwa tidak ada orang di sekitar. Dia memiliki beberapa kesan tentang dirinya sendiri. Dia memandang dirinya sendiri dan melihat bahwa dia telah kehilangan banyak berat badan. Dia seharusnya sudah lama duduk di sini. Kondisi meditasi. Ini bukanlah pencerahan, tetapi keadaan meditasi. Memahami aura harimau yang ganas dalam prasasti batu keracing Tiger Coiling Mountain benar-benar mematahkan penghalang Grandmaster seni bela diri ini. Itu memang kecelakaan. Menurut kecepatan normal, itu akan memakan waktu setidaknya tiga bulan lagi. Kincuan merasakan kekuatannya sendiri, dan senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Kebenaran yang menakjubkan meningkat lebih dari beberapa kali, dan kekuatan tubuh fisiknya mencapai 300 ribu pound. Ada belenggu di tubuh fisik, dan akan ada belenggu di setiap alam. Umumnya, ketika seorang Grandmaster seni bela diri adalah belenggu 10 ribu pound, tetapi kincuan telah mencapai 100 ribu pound. Tubuh fisik seorang Grandmaster seni bela diri juga memiliki belenggu tersendiri. Ketika seorang Grandmaster seni bela diri menjadi Grandmaster seni bela diri, mereka terutama mengolah Celestial Ki mereka sendiri. Ini karena tubuh fisik akan berkembang sangat lambat di tahap selanjutnya, dan kematiannya tidak sebaik Celestial Ki. Suan Ki adalah yang utama, tetapi mengandalkan tubuh fisik. Sama seperti bagaimana itu membantu tubuh fisik, tidak ada perbedaan antara keduanya, keduanya sama pentingnya. Namun, kincuan memiliki tubuh tiran luar biasa yang kuat. Dia baru saja menembus Grandmaster Martial Dao, tetapi dia telah mencapai kekuatan 300 ribu pound. Namun, peningkatan kekuatan dari tahap pertama dan kedua Grandmaster Agung Martial Dao terbatas. Secara alami, itu tidak bisa dibandingkan dengan peningkatan ketika dia baru saja melewati celah ini, tetapi tidak masalah bagi kincuan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak 20 ribu kilogram di setiap tahap. Mulai sekarang, saya harus mengalihkan fokus saya untuk mengembangkan kebenaran. Kincuan tersenyum saat dia memeriksa tubuhnya sendiri. Hem. Ini. Kincuan menatap kosong pada energi misterius yang muncul di tubuhnya. Ki Suci. Untai Sein Ki. Mata kincuan berbinar. Apakah ini benar? Selalu ada legenda di sekte medis bela diri bahwa jika seseorang mengolah 9 jalan kitab suci medis dan berhasil mengolah Ki Suci, maka dia akan dianggap telah benar-benar memasuki sekte tersebut. Namun, dengan level kincuan, dia tidak pernah berhasil mengolahnya, dia juga tidak melihat siapapun dari sekte medis bela diri yang berhasil melakukannya. Namun, sekarang dia telah menembus Grandmaster Martial Dao, seuntai Ki Suci benar-benar muncul di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Untai Yan Ki Suci dan tubuh tiran kincuan yang luar biasa terjalin bersama. Satu helai emas, yang lainnya berwarna putih keperakan, terjalin dan beredar di tubuhnya. Holiki memiliki banyak kegunaan. Ini dapat digunakan untuk menyerang, mendetoksifikasi, mengobati penyakit, melakukan akupuntur, menyentuh tulang, menghilangkan stasis darah, memijat. Tiba-tiba, kincuan merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihat sosok yang akrab menatapnya dari jauh. Pemimpin sekte Sosok cantik dan ekspresi rumit itu jelas terlihat oleh kincuan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan mendekat. Wanita itu juga tidak pergi. Selamat, kamu telah menerobos. Wanita itu mengungkapkan senyum, senyum yang sama seperti sebelumnya. Namun, senyum ini tampak berbeda dengan kincuan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar berbeda. Terima kasih karena tidak membiarkan siapapun menggangguku. Kincuan tersenyum. Sama-sama. Bagaimana perasaanmu? Hebat. Perasaan menerobos itu hebat. Aku sangat senang. Biarkan aku mentraktirmu minum. Saat kincuan mengatakannya, dia merasa ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba teringat bahwa masalahnya disebabkan oleh minum terakhir kali. Sekarang dia mengatakannya lagi, sepertinya sangat mendadak. Erem, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Jangan terlalu banyak berpikir. Kincuan menggaruk kepalanya. Kau lah yang terlalu banyak berpikir. Wanita itu sedikit bingung dan menjawab. Baiklah, baiklah. Akulah yang terlalu banyak berpikir. Akulah yang terlalu banyak berpikir. Jangan terlalu banyak berpikir. Kincuan tersenyum canggung dan menatap wanita itu. Tolong katakan itu. Aku ingin membawamu untuk menguji bakatmu. Wanita itu memandang kincuan dan berkata. Bukankah kita mengujinya terakhir kali? Apakah itu salah? Kincuan bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu. Aku merasa bakatmu tidak boleh tiga setengah bintang. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, wanita itu memimpin jalan. Kincuan sebenarnya tahu bahwa bakatnya seharusnya tiga setengah bintang, tetapi dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Berjalan di belakang wanita itu, dia akan melihat sosoknya yang mempesona dari waktu ke waktu. Dia adalah wanita yang sempurna. Sempurna, seksi, elegan, dan mengesankan. Kincuan merasa sedikit tergila-gila setelah melihatnya sebentar. Wanita itu juga bisa merasakan jejak tatapan kincuan, tapi dia tidak merasa terlalu tidak nyaman. Keduanya datang ke platform batu lagi. Kincuan tidak membutuhkan wanita itu untuk mengatakan apapun dan langsung mengulurkan tangan untuk menyentuh kristal itu. Satu bintang, dua bintang, tiga bintang, empat bintang. Itu tidak berhenti, tetapi tampaknya sangat lambat. Ketika Kincuan melihat wanita itu, dia sedikit terkejut tapi juga sedikit sedih. Kincuan mengaktifkan tubuh tiran yang luar biasa. Aliran udara emas dan perak terjalin dan kemudian perlahan dituangkan ke dalam kristal. Desir. Lima bintang. Enam bintang. Kincuan terkejut dan buru-buru menariknya kembali. Kemudian, dia melihat bintang-bintang yang menyala telah kembali menjadi bintang lima, tetapi masih terbit. Kincuan mencoba menuangkannya lagi. Tujuh bintang. Akhirnya berhenti di Seven Star. Bintang tujuh. Itu tidak sebagus loge, tetapi juga mengejutkan wanita itu. Dia tahu bahwa tes sebelumnya salah. Bakat tidak bisa digandakan. Dalam waktu sesingkat itu, dia belum pernah mendengar tentang harta karun yang bisa menggandakan bakat seseorang. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah tes sebelumnya yang salah. Seven Star tidak buruk. Pemahaman Kincuan luar biasa dan bisa menebusnya. Hanya Kincuan yang tahu bahwa bakatnya masih tiga setengah bintang. Alasan mengapa dia bisa mencapai bintang tujuh adalah karena tubuh tiran yang luar biasa. Kincuan, apakah kamu bersedia menjadi murid pribadiku? Wanita itu sepertinya telah membuat keputusan besar ketika dia mengatakan ini. Kincuan tertegun dan menatap wanita itu. Kemudian, dia menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Saya bersedia. Ketika dia mengucapkan tiga kata ini, Kincuan merasa ada pemikiran tertentu di dalam hatinya yang telah hancur. Ada perasaan yang tak terlukiskan seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu, tetapi dia tidak yakin apa itu. Wanita itu tersenyum bahagia dan mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Kincuan. Aku punya murid lain. Menguasai. Kincuan menatap wanita itu. Terima kasih telah menonton.